terhadap apa yang menjadi PR kita bersama untuk penguatan terhadap baik kooperasi maupun UMKM itu berdasarkan fakta data yang mereka harapkan gitu. Jangan sampai apa yang kita tun, ini tidak. Jadi ini yang kemarin kita hasilnya di situ. Lanjut. Next, next. Next. Terus, terus. Jadi ini Pak Bertul Langkah Strategi PMDA DIY. Pertama, keputusan Gubernur tentang COVID. Yang saya merah ini, penyebaran COVID. Akhirnya kita akan terceknya ketahuan sosial dan ketahanan ekonomi warga masyarakat dengan membangun situasi yang kondusif. Itu pertama, harus kita bangun secara kondusif dan menyiapkan antisipasi dampak pada kelompok yang rentan. Yang ini kan bagaimana strategi pemulaan ekonomi. Saya sepakat dengan Pak Pastor, nanti di 2021 mestinya arah terhadap apa yang kita lakukan dan itu sudah ada arahan Bapak Gubernur. Perencanaan di 2021, karena sebelum COVID kita juga sudah ada penyusunan rencana RKPD dulu. Jadi saat awal kita nyusun ini kan belum ke COVID. Dan nanti kita sesuaikan, kita sekarang sudah akan selesaikan dengan RKPD. Ada mungkin dalam sisi program yang kelihatan tetap, tapi ada juga yang mungkin berubah menyesuaikan terhadap perkembangan, terhadap bagaimana nanti penanganan dampak COVID. Karena seperti Mbak Dewi sampaikan, di Pemda DIY dan mungkin semuanya tadi Pak Pastor, refocusing kita mulai triwulan dua itu semua sudah refocusing ke dalam untuk penanganan dampak COVID. Jadi kita sudah lakukan beberapa fasilitas kita masih melakukan bagaimana ke depan masyarakat ini habitnya akan beda Pak. Jadi mungkin produk A masih laku, tapi masyarakat perilaku mungkin di pariwisata. Sudah lebih ke kualitas experience. Jadi kita tingkatkan kualitas produk di UMKM ini dengan sertifikasi halal, ada fasilitas sertifikasi halal, PIRT. Ini kita lakukan pemulihan dan pemberian fasilitas yang memang di tahun kemarin, di tahun sebelum kita COVID, di tahun 2020 memang ada beberapa. Kita akan melakukan kemarin kita off, tapi kita sudah melakukan dengan cara online juga Pak. Kita luring sudah dengan LPPOM dan LPPOM sudah mencubsi nanti di dalam bintangnya kita akan melakukan luring. Jadi apapun harus kita lakukan. Lanjut. Next. Next. Ini penguatan KUMKM di era new normal. Saya memetakan beberapa hal. Jadi pandemi COVID-19 ini kan berdampak terhadap kooperasi dan UMKM. Sama ya Pak Basar, saya mohon maaf menyebut kooperasi-kooperasi juga. Jadi ini karena kami juga, tapi hari ini memang kita fokus ke UMKM, tapi di dalamnya UMKM, di dalam kooperasi itu kan juga UMKM. Jadi kesulitan bahan baku sama mungkin Pak Basar. Permintaan kita juga turun dari produksi berhenti dan perumahan. Ini juga kita dapatkan dari pendataan. Jadi kita tidak sempat-sempat, oh ini, tapi kami juga melakukan suruh pendataan. Jadi usaha dengan protokol kesehatan yang kami juga mengadu. Jadi yang sudah dikeluarkan. Kita juga sudah susun. Kemarin sudah diarahkan Bapak Gubernur. Dan besok tanggal paling lambat, tanggal 10, kita harus sudah selesai semua. Jadi kita secara bertahap dan paling krusial, dan ini harus dikat. Jadi saat nyusun SOP pun tidak bicara sendiri, tapi para pelaku sudah dekat sebagai subyek. Jadi itu yang paling penting. Jadi itulah regulasi. Jadi kita di UMKM, permodalan, pemasaran online, produksi protokol. Dan regulasi ini menjadi arah ke new normal mungkin Pak Basar. Ini nanti yang mohon nanti dukungan dari pemerintah pusat bagaimana permasalahan SDM rendah pemahaman terhadap new normal sendiri. Jadi kalau bicara bagaimana yang tadi Pak Basar ultramikro mungkin Mbak Dewi juga. Sementara di DIY ini kan yang paling banyak kan angkringan. Ini kan menjadi mungkin kalau Pak Basar main ke Jogja kan kalau nggak ngangkring dulu belum ke Jogja ya Pak ya. Tapi nanti ke depan angkringan yang ada di Jogja ini mestinya juga mengalaminya normal. Tapi ini juga tidak mudah. Tapi saya yakin ini bisa dilaksanakan dengan didukung dari semua lini. Dan ini memang harus semua melakukan tatanan perubahan yang dalam kehidupan kita. Jadi pakai carung tangan. Apakah mudah ini mengubah perilaku dari para pelaku dari angkringan saat berjualan ditutup. Nah inilah yang nanti PR kita semua. Jadi bagaimana jualannya nanti harus cashless. Kami juga kemarin sudah melakukan secara tahap koordinasi dengan pihak perbankan, dengan BI. Bagaimana nanti akan, Chris, tidak perlu lagi kita sudah nggak tunai. Jadi kan ini hal-hal ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi UMKM yang ada di IA itu saya yakin, dan tidak hanya di IA, secara nasional juga, daya saingnya itu sudah bagus Pak. Tapi kadang karena saling saing antara mereka, justru kadang mati bersama-sama. Jadi bersaing di antara mereka. Tapi inilah yang sebetulnya ayo kita bersaing bersatu, berdaya saing bareng-bareng gitu. Dan sekarang bersama-sama untuk bergerak maju dengan new normal ini. Nah ini yang kapasitas building. Kalau saya memaknai di dalam kita melaksanakan ke arah new normal ini, kapasitas building dari bagaimana regulasinya Pak. Nanti mungkin Bapak Dianu. Bagaimana kelembagaannya. Pelembagaan bukan berarti ini kelembaga baru, turjena baru, tapi pelembagaannya bagaimana. Dan bagaimana terhadap SDM-nya, kesiapan SDM. Kalau bicara kemarin saya baca di Mendagri itu Pak, bagaimana jarak antar karyawan. Nah kalau kita jaraknya satu setengah, satu setengah, mungkin ruang kita nggak cukup. Itu kan bagaimana terus harus yang melakukan ini. Sementara SDM kita terbatas ya Pak Dewi ya gitu kan. Ini kan bagian yang nanti juga mohon, nanti ada kebijakan dari pemerintah. Bagaimana kita juga, kami melakukan pendampingan. Terutama kami di Dinas Koperasi, ada plot yang banyak tamu juga. Apakah ini juga harus ada ruang khusus, yang itu juga ruang kita juga terbatas. Ini bagian-bagian yang mohon nanti bisa dipertimbangkan. Jadi restrukturisasi hutang kemudahan pinjaman ini kemarin banyak sekali Pak, yang sebelum kami melakukan permintaan. Tapi ini memang kita harus bicara. Jangan sampai mereka, oh ini saya harus memang ada restrukturisasi. Tapi saat kita dalami lagi, betulnya untuk apa? Ini yang namanya, mereka menjadi konsumtif. Jadi kan semakin terpuruk, tapi kita kan pengen mereka juga sama-sama bangkit. Tapi saya sepakat dengan Mbak Dewi tadi, kita bisa memfasilitasi, tapi motivasi, inovasi, kreasi itu dari para pelaku juga, kita seiring sejalan-sejalan nanti bisa saling berdamping. Lanjut, nek-nek mungkin tinggal. Berapa menit lagi ya Pak Ari? Sudah habis? Belum, Bu. Masih sembilan menit lagi. Ini strategi operasional, Pak Bapak-Ibu. Jadi kami tadi ada strategi operasional, mungkin kecil ya, tapi nanti tadi katanya Pak Netia mau di-share juga. Jadi mencoba pemulihan penguatan kooperasi dan UMKM saya yang tadi matur, kita tidak bisa sendiri, kami harus seiring dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan pembisnis, dengan komunitas, bahkan dengan media. Ini kan menjadi satu-satuan. Terus siapa berbuat apanya, saya kira nomor satu, mungkin dari fasilitasi, ada regulasi, kalau akademisi nanti juga akan mau riset, dan ada komunitas dan media ini juga akan mengalukan akselerasi. Jadi ini kan punya peran masing-masing, yang ini harus kita sinergi, tidak terpisahkan. Jadi sini melakunya, jalannya itu enggak satu frame, ini kan akan berhasil. Jadi itu yang kita lakukan, dan nanti kita akan ada layanan istimewa khusus bagi kooperasi dan UMKM dalam mengarah ke new normal, kita akan mengerti ke new normal, dan ada layanan terpadu, harapannya ada layanan terpadu dari premium yang UMKM ini, kami harapkan sambil sosialisasi ya Pak, masuk di Sibakul. Jadi dengan di Sibakul, kami juga bisa melihat terhadap profil dari para pelaku, dan ini kita sepakati dengan kemarin kami MOU dengan Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM yang ada di kabupaten-kota, dan kami juga sudah memetakan, sudah kita koordinasi dengan beberapa pihak yang sami geser ke paling kiri, jadi dengan perbankan, kami juga untuk, tadi risetnya dengan perguruan tinggi, bagaimana arah sekarang yang makanan dan minuman, kalau kami lihat dari beberapa data ini, menjadi nanti sangat menonjol, bagaimana di sisi keamanannya, kami juga dengan balepom, kami mohon nanti Pak Gaster ini, karena balepom selama ini mohon maaf, nanti kalau ada balepom, kadang kita akan mengarah bagaimana memberikan sertifikasi, ini sangat sulit, sangat sulit dalam arti rigid sekali ya Pak Dewi, ya mungkin gitu, jadi UMKM yang ada di daerah itu masih kecil, katakanlah mikro, tidak mikro lagi Pak, mungkin ultramikro atau mikri gitu, jadi kalau dengan cara-cara sertifikasi, mungkin panganan makannya, kalau di DIY itu juga ada kampung, apa ya, kampung jamu mungkin itu, tapi begitu mereka akan kita daftarkan di dalam untuk sertifikasi di balepom, nggak lolos, karena produksinya memang belum satu, apa ya, menjadi satu kawasan gitu, jadi masih di rumah masing-masing, yang ini memang menjadi PR kita bersama, mungkin rumah produksi itu menjadi salah satu solusi, nanti ada rumah produksi yang di situ bisa dipakai oleh bareng-bareng para pelaku UMKM, dapurnya juga menemui standar yang memang sudah distandarkan, dan ini memang sangat penting, soal nanti kalau UMKM sudah bergabung di situ, dan nanti-nanti mampu bisa membangun sendiri, tapi pertama memang harapan kami, pemikiran kami itu mestinya, ini menjadi salah satu solusi, jadi Haki ini juga menjadi solusi juga Pak, para pelaku UMKM ini produknya memang mudah ditiru Pak, tapi saat ada permasalahan itu, apa ya, kadang lemah, jadi kan, apa ya, dukungan gitu, dukungan atau apa dari sisi hukumnya ini, memang pemerintah harus hadir membantu dari perlindungan, melindungi gitu. Jadi kami di dalam distribusi, kami juga beberapa lembaga, dengan modul, dengan kantor pos, kami juga sudah komunikasi bagaimana nanti juga ke depan di dalam mendistribusikan barang, maka kalau kantor pos ini kan kebetulan juga sudah sampai ke kecamatan-kecamatan, dan harapannya depan para pelaku UMKM ini akan fokus terhadap produksinya, terhadap kualitasnya, karena UMKM menurut kami itu bukan palu badan, tidak semua serba bisa, yang selama ini kami juga mengakui masih ada kesalahan juga di dalam pelatihannya, mereka kita ajarin, pemasarannya, produksinya, online-nya, nah ini yang mungkin melalui pemetaan yang di Sibakul itu akan bisa kelihatan. Kalau memang ini bagus produksi, mungkin nanti kita akan tumbuhkan juga wira usaha-wira usaha baru, yang nanti mungkin mereka bisa menjadi reseller dari para pelaku UMKM, karena reseller ini menjadi peluang sangat bagus saat kondisi COVID. Kemarin reseller sangat meningkat dengan adanya banyak yang dapat jobless, karena pekerjaannya, perusahaannya tutup, mereka menjadi reseller dari para pelaku UMKM, dan ini menjadi peluang dari para pelaku UMKM juga, untuk lebih memasarkan produknya, mereka fokus di dalam produksi, kualitas, kontinuitas, karena selama ini permasalahan dari para pelaku UMKM itu terhadap kualitas dan kontinuitas. Jadi ini saya sering menyampaikan, online ini memang sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi kebutuhan dari sisi pendampingan, dari sisi pemasaran semuanya. Tapi saya sangat memohon kepada para pelaku UMKM ini untuk tetap menjaga integritasnya dari sisi kualitas dan kontinuitas. kemarin saat kita mempunyai kontinuitas, kita sudah jalan, CS kita jalan, kita dampingin, tapi tiba-tiba di tengah-tengah produknya tidak ada, produknya kita kena komplain dari para konsumen, kok tidak sama dengan yang dipromosikan. Tapi ini menjadi, kami menjadi, sudah dimasukkan menurut kami, dan ini menjadi evaluasi saat kita nanti keperlaksanaan yang lebih bagus. Lanjut, lanjut. Ini dinas yang kemarin, jadi ini ada, kami juga memasarkan melalui media kempen, Pak. Kita kempen-kempen dengan beberapa media dan pendampingan kartu prakerja. Mohon, Pak Baster, bagaimana prakerja ini, kami juga mendapatkan masukan dari beberapa pihak, kita mendampingi di kantor, baik secara online maupun offline, tapi penjelasan terkait dengan ini, saya lolos nggak ya? Ini yang ini kemarin masih belum ada kepastian, nah ini yang kami mohon nanti dari pemerintah, dan begitu minggu ini nggak lolos, dari Senin sampai Kamis kami mendampingi, Jumat, biasanya kan ada pengumumannya ya, tapi ini nggak lolos, tapi nggak lolosnya karena apa? Nah, kita ini nggak tahu, kalau kita mendukung, nggak naik kelas, matematikanya ya nggak bagus, meskipunnya matematika itu yang nanti akan kami fokuskan, tapi begitu kita nggak lolos, tapi nggak tahu nggak lolosnya apa ini, yang kita sama aku di dinas teknis di daerah ini, ini yang mana ya, anak saya itu sebetulnya kelemahannya di mana ini, tapi kami juga melakukan kerjasama dengan Kadin dalam pengembangan marketplace, tadi yang kami sampaikan, dan dengan web sisi bakulnya. Lanjut, lanjut. Next, next, biar ini waktunya. Ini Pak, tadi Pak Baster kan juga, kita harus beli produk UMKM gitu. Sudah ada surat edaran Bapak Gubernur, dan ini di Gubernur 519-7669, tentang pembelian produk-produk UMKM wilayah DIY. Jadi ini sudah ada edarannya kepada Bupati Wali Kota, kepada Kepala Biro Perangkat, kepada Pimpinan Vertikal, ini sudah kita kirimkan, dan yang penting sebetulnya bukan surat edarannya, Pak, tapi bagaimana pelaksanaannya gitu kan, regulasinya banyak, tapi bagaimana penegaan hukumnya, jadi kan nanti SOP ini juga akan menjadi sama dengan yang ini, Pak. Jadi kita bagaimana penegaan, bagaimana siapa berbas, siapa yang akan menegakkan terhadap SE, SE, atau regulasi yang selama ini juga dengan adanya banyak sekali COVID-19. Jadi kalau bicara terhadap peran Pemda, terhadap bagaimana kita untuk mengangkat UMKM, masyarakat untuk bisa tetap akses, sebetulnya sudah banyak sekali, tapi bagaimana yang menegakkan itu tidak hanya pemerintah, tapi ya masyarakat juga ikut, yang tadi pentah helik itu, Pak, pentah helik itu juga ikut menegakkan terhadap perat edaran. Terus lanjut. Next, next. Ini sama Pak, jadi kami kan juga punya strategi yang di RKPD itu nanti, tapi di bulan Juni, Juli, sampai Desember ini, kita masih harap tahap recovery-nya. Jadi kita akan stimulus daya beli produk UMKM dengan free on care yang kita jalankan. Jadi mereka tetap kita jalankan dengan masuk di free on care kami memang melalui kurasi, Pak, dengan adanya sudah menjalankan protokol kesehatan, belum. Jadi inilah diperan dengan nanti market hub yang lain. Terus bagaimana kita juga melalui surat keterangan UMKM, kemarin saat masih ada beberapa PSBB, meskipun enggak PSBB, tapi karena ada lockdown di wilayah masing-masing, regulasi di wilayah itu akhirnya menerapkannya beda-beda. Banyak pelaku UMKM yang ada di DIY, yang mereka berjualan atau mencapai kerjaannya di Jawa Tengah, kemarin tidak boleh lewat ke sana. Nah ini kan bagian yang kami pun mendukung, jadi kemarin dari arahan pimpinan, kalau memang mereka itu mitra di dalam jibakul dan memang mereka itu dalam rangka untuk bisnis dan meskipun, ya kami mengeluarkan surat-surat itu biar mereka tetap bisa ada, ekonomi produk mereka tetap jalan. Temu kemitraan dengan lembaga keuangan, jejaring dengan kooperasi, melalui layanan digital, kami juga akan melakukan layanan digital dan pendampingan melalui beberapa usaha kewirausahaan. Pak, jadi kewirausahaan, tadi kan banyak sekali yang coplet baru dengan reseller-reseller. Kemarin ada pertanyaan gini, Pak Bas, reseller itu masuk UMKM enggak? Kami menjawab, reseller itu juga UMKM, karena inilah yang mungkin, Pak Bas, masih memang menjadi permasalahan di lapangan itu antara IKM dan UKM. Nah ini mana yang melatakan? UKM atau IKM gitu. Jadi terus reseller itu UKM enggak? Ya UKM, UKM itu tanpa memproduksi pun punya usaha, ya mestinya itu UKM. Jadi kan ini kemarin saya pun, kami di daerah dari Pemuda DIY, kami memberi masukan ke Kementerian Kooperasi, salah satu SOP-nya kita masukkan reseller juga. Reseller ini bagaimana saat dia packaging, bagaimana siap mengiriman itu juga harus memenuhi kaedah dan kita protokol kesehatan. Ini salah satunya, Pak. Jadi ke depan pameran kita, kalau kita kemarin refocusing semua kita habis, tapi saat 2000 Juni-Desember ini mestinya ada sudah event-event yang terkait dengan hari kooperasi, ada hari UMKM, mungkin kami juga akan mempunyai promosi yang virtual. Jadi kita sudah tetap masih mengarah ke arah, jadi membuat promosi pameran melalui digital, kita akan lebih ke digital. Jadi sekaligus ini pendampingan mereka juga di dalam transaksi sudah melalui cashless. Lanjut, lanjut. Next, next. Ini 2021, Pak, di pemerintah daerah kemarin, bagaimana saya mengambil sepotong untuk yang ekonominya, jadi kan aktifasi, belum-belum, Mas, aktifasi atraksi wisata, pameran prosesik digital, tadi Mbak Dewa menyampaikan, pariwisata Gunung Kidul ini juga mengalami konstruksi, jadikan ini juga kita lakukan, kita juga melakukan kemarin sinergi dengan dinas pariwisata, kami pemberdayaan terhadap UMKM di sektor di Gerabah membuat wastafel, wastafel yang di Gerabah, itu kan pemberdayaan melalui padat karya, saat kita ada COVID-19 mereka tetap berproduksi wastafel, kita yang memanfaatkan adalah dinas pariwisata dibantukan ke desa-desa wisata dan tempat-tempat destinasi wisata. di situ dibangun wastafel, yang ini juga nanti akan memiliki standar protokol kesehatan. Jadi, UKM-nya tetap berproduksi, nanti dibeli oleh pemerintah, dan akhirnya waktu memasang itu modelnya padat karya dengan pelaku pariwisata. Ini kan salah satu bentuk bagaimana kita sinergi, tidak hanya bicara satu sektor, tapi ini sinergi dari beberapa sektor. Begitu juga kami dengan tenaga kerja, juga modelnya seperti itu Pak, dengan BLK, banyak lulusan BLK yang kita berdayakan melalui pembuatan masker, facial, ada kantong mayat, dan itu dipakai oleh pemerintah daerah. Jadi, kita saat di BBBD, apa, terhadap produk-produk itu juga dimanfaatkan saat kita menangani COVID. Terus, pemasalah pembiayaan usaha, tetap kita akan melalui pendampingan yang kami akan memberikan subsidi terhadap bunga. Jadi, model seperti skema seperti kur, tapi mungkin kalau kur semuanya mungkin tidak mengungkinkan, tapi ini nanti akan ada skema, kalau dulu dana bergulir, dana bergulir kita bunganya 3% Pak setahun. Jadi, nanti mungkin ini 3% bagi mereka, tapi nanti akan disubsidi, akan kerasa sama dengan perbankan. Kemulihan investasi, penanganan permasalahan, penanaman modal, jadi percepatan realisasi proyek yang strategis. Kami juga ada banyak proyek strategis daerah yang ini juga akan berdampak terhadap ekonomi yang ada di DIA dan untuk menangani pengangguran, karena banyak sekali kemarin dengan dampak COVID ini juga kita akan penumbuhan wirausaha-wirausaha baru. Kebetulan kami di Dinas Kooperasi juga kinerjanya, selain penguatan terhadap kooperasi dan UMKM, kami juga ada kinerja yang kita kontrakkan dengan Pak Gubernur penumbuhan wirausaha baru. Jadi, ini BUB ini juga, ini menjadi nanti kantong-kantong yang harus kita sanggupi, terutama kemarin di desa-desa miskin, di kecamatan miskin memang. Tapi kalau ini sekarang sudah berubah lagi, jadi Pak Baster, kalau ini sama, kalau kemarin kita penumbuhan wirausaha baru itu memang kemarin di 15 kantong kecamatan miskin, tapi untuk 2021 akan kita buka tidak hanya di 15 kecamatan miskin. Jadi, semuanya rentan. Jadi, ini mungkin yang nanti mungkin akan dari sisi kuantitasnya akan semakin banyak. Programnya sama, kegiatannya sama, tapi terhadap mungkin lokus-fokusnya. Dan bagaimana materi ataupun treatment kita terhadap pemberdayaan UMKM yang nanti mungkin yang tadinya banyak luring, mungkin kita akan daring. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga ini menjadi refleksi ataupun bahan diskusi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siwi. Jadi, paparan luar biasa, komplit seberikut dengan penjelasan hingga penanganan rencana Desember 2020. Sehingga kawan-kawan dari wilayah Yogyakarta yang hari ini juga hadir bisa langsung connect, Bu. Jadi, teman-teman mereka dari wilayah lain pun dapat menyelaraskan ini dengan Pemdas Tempat. Oke, dari Jakarta kita ke Yogyakarta dengan dua pemateri. Kali ini kita akan menuju ke Pulau Dewata. Nah, kepada Bapak Dewa Sudiarta, kami persilahkan, Pak. Pak Dewa. Oke, sambil menunggu koneksi lagi dari Pak Dewa. Saya sapa dulu Ibu Rahel. Ibu Rahel. Oke, kalau Bu Ratu Ira bisa koneksi dengan suara saya. Oke, mungkin masih koneksi. Nanti saya akan coba koneksikan lagi dengan kawan-kawan di Bali dan di Jakarta. Oke, kembali lagi ke Pak Baster. Pak Baster, mohon izin Pak. Gimana Mas Ari? Oke, Pak Baster. Jadi kita sudah melihat paparan dari Yogyakarta nih Pak. Jadi mohon arahannya, mohon masukannya nih dari Pak Baster. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Bu Siwi dan Bu Dewi ya. Ini tadi saya terus terang. Padahal kita belum ada komunikasi loh sama Bu Dewi, sama Bu Siwi. Ternyata beliau-beliau ini sudah memperkirakan masalah RKPD, program, kegiatan. Berarti sudah, ini jangan-jangan sudah kita feelnya sudah masuk, sudah kena ini. Sepertinya sudah tahu apa yang beliau-beliau lakukan gitu. Terserang saya. Apa yang saya bayangkan, apa yang saya harapkan. Sepertinya Jogja dan Gunung Kidul ini sudah prepare gitu ya. Bahkan tadi Bu Siwi, saya kagum juga ya. Ternyata sudah ada aplikasi Sibakul itu ya Bu ya. Itu luar biasa loh Bu itu ya. Itu mungkin hal seperti ini yang perlu nanti direplikasi kali Ibu di daerah-daerah lain. Artinya Ibu sudah punya langkah-langkah strategi gitu ya. Kalau, ya sampaikan tadi. Terus yang kedua terkait dengan si aplikasi Bakul. Tadi Ibu, saya enggak tahu yang khususnya di daerah Jogja secara umum terkait dengan UMKM. Tadi mungkin Ibu menerakan juga tadi apa yang saya sampaikan terkait dengan dukungan LKPP terkait dengan UMKM ya Bu ya. Saya enggak tahu apakah di Yogyakarta UMKM ini terlibat enggak dalam pengadaan barang dan jasa untuk di daerah. Terserang Bu, saya kemarin agak, ya terserang. Saya cerita apa yang kondisi yang saya alami beberapa tahun belakangan ya Bu ya. Dari LKPP itu agak sedikit, apa yang namanya ya, ya kalau saya senang dimarahin juga gitu kan. Dimana dalam artinya begini. Sepertinya kita ini kurang memperhatikan menganaktirikan UMKM loh. Nah gitu ya. Saya sama bilang, Pak mohon maaf. Nah ini kan sepemahaman saya biasanya, contoh nih Bu, contoh. Ketika kita punya rapat ini, kan kita ada snacknya ya Bu ya. Nah snacknya itu kan pasti pakai kwitansi ya Bu ya. Pakai kwitansi. Pertanyaan saya, Pak ini seandainya saya beli di pisang goreng di depan kantor, dia enggak punya kwitansi Pak. Dia enggak punya stempel. Dia enggak punya NPWP gitu ya. Apakah bisa? Bisa gitu ya. Nah ini Bu, nanti akan ada MOI seperti penglibatan gitu ya. Kemudian misalnya pengadaan ATK kita Bu. Nah ATK itu kan mungkin saya enggak tahu di Jogja juga apakah sudah menerapkan. Saya tanya, Pak kalau kita membeli ATK, itu kan bicara UMKM, saya bicara apalagi ultramikro Bu. Ultramikro itu, ya mohon maaf, itu kan jual-jual ATK di pinggiran. Ya kan? Ya mungkin bahan di pinggiran Bu. Itu kalau di Jakarta banyak ya Bu ya. Di pinggiran. Jangankan NPWP, tempatnya enggak ada Bu gitu ya. Tempat kiosnya, karena kiosnya mahal gitu ya. Saya tanya, apakah boleh saya beli dari situ? Belum mengatakan boleh. Nah ini, ini artinya nanti Bu, ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, daerah yang lain, ini juga menjadi perhatikan, perhatian kita bersama. Mudah-mudahan, apa, dukungan LKPP ini, ini disahkan Bu. Ini nanti ada MOU untuk penerapan daerah UMKM kita diperhatikan gitu Bu. Nah ini saya tertarik sekali. Makanya apakah si Bakul tadi bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang disusun oleh LKPP? Karena LKPP kan mengharapkan diisi aplikasi ya. Kalau emang Ibu sudah ada kan tinggal melinkan saja gitu ya. Jadi artinya terbantu para UMKM kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Hari, saya terserang tadi. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan tidak di Gunung Kidul dan tidak di Jogja ya Bu ya. Saya terserang, ya lima tahun terakhir, saya kan suka melihat RKPD ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. RKPD itu programnya ABCDE gitu, seperti Ibu sampaikan tadi. Tapi mohon izin Bu, ketiga sudah disahkan dalam bentuk APBD, beda semua Bu. Beda semua. Saya kadang-kadang, ini kan RKPD seperti ini, kok di APBD? Karena mohon izin Bu, mungkin kalau Bu Siwi dan Bu Dewi paham persis gitu ya. Misalnya paham, mungkin bukan Jogja lah saya katakan ya. Paham gitu ya. Mungkin paham, oh ketiga program ini, kegiatan ini yang saya lakukan lah ini gitu ya. Tapi ternyata banyak yang nggak paham. Bunyi kegiatan, yaudahlah. Ya mohon maaf Bu. Kegiatannya rapat semua Bu. Terus bagaimana aplikasinya gitu? Bagaimana realnya gitu kan? Actionnya gitu. Tadi saya tertarik sama Bu Dewi gitu kan. Oke, kalau gitu kita punya mitra nih. Misalnya Gensa gitu ya. Yang day to day, yang secara ini sudah nggak dilakukan. Misalnya, ya bagaimana pemasarannya, sertifikasi. Kalau Bu Siwi bilang masalah sertifikasi halalnya gitu ya. Dan dia bagaimana link ke dunia luar misalnya ya. Pemasarannya, marketingnya gitu. Ini kan bisa kita mitra gitu. Jadi gitu Mas Hari. Jadi, sekali lagi, banyak mitra-mitra yang bisa kita tanda kutip, kita jadikan sahabat kita lah gitu ya. Mungkin di daerah lain aja misalnya Gensa. Terus, tadi, sekali lagi Mas Hari ini, ini khususnya Bu Siwi, nanti Bu Dewi, dan nanti kalau ada nanti Pak Dewa, ya kayaknya bukan di daerah sini ya. Tolonglah nanti ketika nanti RKPD yang Ibu susun 2021, ketika realnya. Karena Bu Siwi nanti kan tidak teknisnya ya Bu ya. Jadi dikawal aja Bu gitu. Saya senang ini. Ini ide bagus yang Ibu sampaikan. Ini sesuatu yang sangat bagus gitu ya. Tapi jangan nanti ketika realnya di APBD-nya gitu. Ya jangan sampai nanti tidak sesuai gitu. Kasian Bu yang, ya makanya ketika menempatkan pejabat atau staf di tempatan itu, dia harus punya keahlian ya Bu Siwi ya. Kalau tidak punya ahli, ketika dia menerapkan konsep yang Ibu sampaikan tadi di RKPD, dia bingung seperti apa saya menyampaikannya, seperti apa saya menerapkannya, aplikasi seperti apa gitu. Sementara gitu Mas Hari. Sukses ya Bu. Pokoknya tadi yang sampaikan Bu Siwi sama Bu Dewi tadi, terus terang saya, wow gitu ya. Ya mudah-mudahan daerah lain. Terus yang berikutnya, kepada teman-teman ini, yang teman-teman mungkin ada para UKM yang hadir di sini ya. Tadi Bu Siwi dan Bu Dewi mengatakan, ya benar, Pak Ibu, teman-teman, saudara-saudara aku yang pelaku UMKM, dengarkan tadi apa kata Bu Dewi, dengarkan kepada Bu Siwi, tolong kalian juga peduli untuk kualitas kalian, untuk ya tadi sertifikasi kalian, terus ya kan juga harus mau belajar lah, mau belajar untuk bersaing di era digital ini. Jangan malu, nanti kalau saya sungkan, nanti ada Bu Siwi-Busi ajarin saya dong, gitu enggak apa-apa. Terus ada Bu Dewi atau Bu Dewi ajarin saya dong. Saya yakin beliau-beliau ini welcome deh, untuk teman-teman di UMKM. Terima kasih, Mas Hari. Ya, terima kasih Pak Bastar atas komentar di dua paparan yang tadi. Memang benar sesuai dengan tema kita, Pak. Jadi, dengan adanya beberapa pertemuan online seperti ini, maka sinergitas gotong royong itu akan tercipta, makin erat, sehingga dari pusat bisa mendengarkan keluhan dari daerah, juga daerah-daerah bisa mengimplementasikan langsung, dengan dikawal langsung oleh teman-teman pendamping UMKM, serta UMKM-nya. Nah, terkait dengan pemasaran yang tadi disampaikan Bu Siwi, tadi pagi saya juga mengikuti webinar, Pak. Jadi, di Jogja juga ada namanya Jogja Tetulung. Nah, itu yang sangat membuat apresiasi kepada seluruh UMKM di Jogja Tetulung. Yang dibuat oleh beberapa kelompok-kelompok UMKM. Sehingga apa yang disampaikan Bu Siwi tadi, sangat klop dengan yang dilakukan oleh mereka di Jogja Tetulung. Namanya Jogja Tetulung. Begitupun di Batu, ada namanya Tukunupu.com, kemudian ada di wilayah lain juga. Terkait yang kedua dengan pemasaran, tentu tidak hanya pemasaran lokal, Pak. Jadi, sesuai dengan tema kali ini juga, kita harus punya ekspetasi keluar nih, go global. Kalau go digital tadi sudah kita melakukan ini di dalam era powerpoint zero, maka kita harus ikuti langkah cepatnya dengan go global. Nah, menuju go global pasti dengan legalitas. Oleh sebab itu, kemarin juga kita sudah panjang lebar bicara tentang legalitas SNI, BP, POM, dan lain-lain, supaya mereka tidak hanya pintar memproduksi, tapi pintar pula menjaga kualitas. Oleh sebab itu, bisa sinergi dengan yang disampaikan dengan Bu Siwi tadi, supaya produknya tidak mengecewakan bagaimana promosinya besar-besaran oleh Pemda, ternyata setelah dinikmati, kok tidak sesuai dengan promosi. Oleh sebab itu, ada yang mensinergikan, yaitu sertifikasi. Nah, sertifikasi itu mulai dari PRT, BP, POM, SNI, dan ISO. Nah, Alhamdulillah pada siang hari ini juga Pak Dubes kita, Pak Joni Sinaga juga hadir, Alhamdulillah juga memberikan dukungan kepada produk-produk yang akan diekspor. Terima kasih Pak Joni Sinaga sudah hadir pada siang hari ini, men-support kegiatan kita untuk menyemangati dan saling mendukung para pelaku. Oke, kemudian... Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Joni? Baik Pak Ari, dan kita senang sekali apa yang disampaikan Pak Labas dari Bu Siwi, Bu Dewi. Saya mau bilang tadi, apa yang dilakukan Jogja ini barangkali dengan si bakulnya bisa jadi contoh untuk semua daerah ya? Ya, betul Pak. Dan apa yang dilakukan Ginsa di sini, saya sangat senang. Bu Rahel, terus saja saya kira walaupun manfaatnya tidak sangat cepat bisa dipetik, tapi dalam jangka panjang nanti saya kira hasilnya pasti luar biasa. Tadi kita sampaikan Pak Alabaster untuk aspek luar negerinya, misalnya untuk ekspornya, kita akan mendukung Pak Konjen kita untuk Hamburg, Jerman di sini, Pak Ardian, tadi saya lihat ada, dan para dubus kita, dan kepala perwakilan di luar negeri siap membantu produk apapun yang akan diekspor ke luar negeri. Ini kesempatan ini, mumpung Mas Hari, ini kesempatan ini bagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang hadir hari ini, baik itu di Pemda, ataupun pelaku UMKM, ini Pak Sinaga sudah membuat statement ya, mendukung ya. Nah tolong ini dimanfaatkan, dimanfaatkan dalam arti tadi. Jadi kita walaupun UMKM, ya juga kualitas kita ya Pak Sinaga ya. Jadi kita jaga. Jadi ini momen. Jadi kita bersama-sama, sepemda oke fasilitasi, tapi UMKM juga harus ya apa ya, menunjukkan bahwa produk-produknya itu layak gitu ya. Jadi saya dengar juga Pak Sinaga, Gensa ini, Ibu Rahel ini, masa sertifikasi halal, dia memfasilitasi. Karena waktu di Bali juga begitu. Saya kaget juga waktu saya ke Bali, ada Ibu Rahel, dia memfasilitasi beberapa UMKM untuk sertifikasi halal gitu kan. Ini satu jalan gitu ya. Kemudian produk ke luar negeri. Ini ada mekanismenya, ada prosesnya gitu. Jadi ini momen kita untuk pemda dan untuk pelaku UKM yang hadir yang saya lihat tadi chatting-chattingannya tadi gitu ya, curhat-curhatannya itu, itu bagus semua, tapi kita juga sama-sama untuk menunjukkan bahwa produk kita layak untuk di. Oke, sukses. Kalau untuk sertifikasi halal, seandainya dibutuhkan, nanti akan dibantu oleh Profesor Suroso yang ada di grup kita juga. Mungkin Bu Rahel udah tahu ya, beliau sudah berkomitmen untuk membantu UMKM kita. Nah, tuh, ini ada lagi. Mas Hari, ini kesempatan ini. Beliau bikin statement lagi, mau membantu. Nah, ini kan udah step-step. Jadi nggak ada, ini kan beliau udah statement, mau membantu gitu kan. Nah, ini ayo, baik itu pemda gitu. Ini tadi mungkin kalau ada kendala sertifikasi, beliau sudah bilang, kita bantu gitu kan. Nah, jadi momen ini, webinar ini sebagai, bukan hanya webinar seminar-seminaran, tapi kita memfaatkan ini juga untuk, untuk apa ya, untuk lanjut berikutnya. Nah, ini kan beliau sudah bikin statement loh gitu. Jadi, ayo pelaku UMKM yang ada di, ikut di sini nih. Jadi, dengar, itu Pak Senaga udah bilang, oke, beliau akan mensupport. Nah, itu gitu ya. Oke, terima kasih Pak Senaga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lopaster. Ya, terima kasih Pak Senaga, Pak Lopaster. Jadi memang, keinginan seperti ini, bisa terwujud, bila mana kita saling gotong royong dan sinergi. Kami memang tadi sampaikan di awal, berharap dengan adanya Pak Lopaster di sini, dapat pula menyemangati pemda lain, Pak. Karena terus terang, kami di Jawa Timur, saya mau akili teman-teman di Jawa Timur, juga termasuk yang belum merata nih, disentuhnya. Nah, nanti bisa pemda dari Pak Lopaster, bisa menyampaikan kepada masing-masing wilayah di 38 kabupaten kota, maaf, di 34 provinsi. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu, mungkin berhasil sudah connect nih. Masih belum suaranya, Bu. Jadi, sebagai informasi, kawan-kawan, dalam kondisi sekarang, Bu Rachel sudah sakit. Jadi, sudah memberikan waktu yang terbaik kepada kawan-kawan untuk menyiapkan acara ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, layanan batin. Bisa dengar nggak, Pak? Oke, sip. Dengar suaranya. Suaranya dengar ya. Oke. Kita mulai aja, biar nggak lama-lama. Mohon maaf, sebelumnya, jujur memang, agak sedikit menghawatirkan hari ini, Pak Joni. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lopaster, sebagai guru besar saya. Mohon maaf, masih harus belajar lebih kuat lagi. Selamat sore, dan Ibu Nda Kabak, Ibu Dewi Wahid, makasih. Sudah begitu semangat mengkawal saya. Sampai naik angkot loh, Pak Baster. Terus Ibu Nda Siwi, terima kasih. Akhirnya provinsi hadir. Juga kepada Pak Baster ini, mohon maaf, karena putus nyambung-putus nyambung, Mas Hari. Tapi beliau sangat potensial untuk menjelaskan buleleng itu sangat luar biasa, dan saya pelajari seluruh produknya itu potensial ekspor, Pak Joni. Nah, kepada Pak Adrian, Pak Dubas, Amerika Eropa. Ini adalah suatu program spesial Gensa yang saya prakarsai bersama Kaji Indonesia, di mana Mas Hari ini sebagai kepala cabang kooperasi pemasaran Galeri Santara dengan se-upgrade jabatan. Mungkin salah satu monitor bisa penuh kalau beliau itu. Cuman saya sangat trust beliau untuk mengawal Galeri Santara menjadi sesuatu yang jadi dalam berdampak pada pemerintahan, rakyat, juga kita semua, agar ini menjadi suatu bersekenambungan. Kemarin saya punya pelafon sampai sembilan aja, Mas, yang pembekalan UKM. putus, Bu. Bisa. Tanggal pertama kami sudah para pelaku eksportir. Eksportir yang memang sudah ahlinya ekspor. Bisa untuk underline dan tanda-tanda itu pertama. Terus kita tips untuk bagaimana bisa goal ekspor walaupun cuma bisa produksinya cuma satu ton, dua ton, tiga ton, bahkan satu, dua kilo aja itu bisa ekspor. Kita harus bersatu padu karena harapan kami goalnya itu di situ. Semua asosiasi UKM seluruh Indonesia nggak bisa menarik sebenarnya. Harus bagaimana sinerginya kita, oh bisa sinergi dengan saya, meredahkan hatinya, menundukkan hatinya untuk menerima kelebihan satu dengan yang lain. Itu yang saya mau kaji dari sini. Terus kebetulan saya memang sudah cocok dengan program kaji Bapak Baster udah nggak menguatirkan Pak. justru yang menguatirkan saya, saya gak tek masalah teknologi, mau nggak mau dipaksikan masa hari untuk belajar. Jadi, kelas pertama masih catol-catol, terus kelas kedua akhirnya saya beranikan menawar, menerima tantangan bahwa pemerintahan pusat, kementerian yang sudah mempayungi saya dengan secara kertas, semua kekuatan kertas-kertas ini, kami akhirnya bertuker pikiran, Bapak, ini gensa tutup total offline-nya. Kita harus memberitahukan bahwa produk yang ada di kami hampir 38 daerah. Sementara saya dikawal dari Bunung Kidul ini tutorial dulu itu membuat kami untuk punya tantangan tersendiri. kalau Bapak, Baster, dan Bunda Dewi pasti sudah paham karena dari nol saya dikawal. Mungkin Bunda Siwi kapan-kapan mau main, Bu, kredit DIY-nya sudah megah penuh kalau malah justru jadi percontohan, Bu. Cuman Bunda Siwi mau mampir ya, Bu, kapan-kapan kalau kecerpong boleh hadir ke kami galerinya yang perwakilan DIY. Singkat ceritanya bahwa kami memperakarsai ide itu merangkul kemarin kami dengan Kementerian Perindustrian yang kedua, Bapak. Dan diikuti dengan beberapa narasumber yaitu dari Kepala Dinas Kepala Dinas UKM juga, Bapak, dari Tangsel, dari Gunung Kidul juga Bunda Dewi juga ke awal karena bagaimana juga untuk memperkenalkan diri dan sesi yang keduanya kami ketiganya itu pelajaran yang keduanya adalah sinergitas bahwa produk tidak akan bagus dan tidak kontinus kalau tidak kami kotak-kotakan. Jadi, harus difasilitasi PRT halal kami panggil BP POM, Kepala BP POM kemarin dalam registrasi sudah, Pak, seperti saya laporan kemarin semua pelajaran-pelajaran yang saya lakukan, saya laporan ke Pak Baster bahwa Gensah melakukan ekspansi webinar bersama kaji. nah itu terus di pelajaran kemarin sudah ini, ini kesenambungan Pak, saya targetkan cuma sampai sembilan aja biar di angka jaya nanti Pak, jadi harapannya ada di angka yang jaya. Jadi, nanti masih ada pembekal kalau kemarin BP POM, PRT, halal di UKM biar mengerti objektifnya begini. Terus Bunda Desa Provinsi juga memberikan auditornya sendiri dari sisi SNI dan dia akan mendampingi Jawa Timur. Mohon bersabar yang di Jawa Timur nanti konektivitasnya kita tingkatkan lagi ya Mas Hari. Pak Baster mendukung yang di Jawa Timur kadang saya tidak terkoneksi dengan cepat, pas responnya kurang, mohon saya dibantu kemitraan MDS atau Galen Nusantara ini ketika mengetuk pintu walaupun saya WA pribadi dan izin, tapi kadang tidak direspon dengan cepat. Padahal anak-anak kami ini sudah numprek di kami. Saya mau ketemu disemangatin. Bertemu seperti ini saya semangat Pak, saya jadi sehat nih Pak. Jadi gerah nih Pak jadinya saya. Tadi dekat dokter sudah Mas Hari sudah mantau. Jadi, saya tadi sempat sakit, dari pagi saya harus injeksi vitamin karena memang saya dur-duran mohon maaf semuanya dan Alhamdulillah bisa di sini dan saya karena ada kerinduan tinggi untuk saya ketemu KUKM, asosiasi, pelaku, Pak Dubes juga dukung kami juga kemarin di sesi berikutnya dan akan ada Dubes-Dubes untuk si konektivitasnya kami dan siapapun itu asosiasi apapun itu kami welcome. Kami tidak memonopoli tapi kami sinergikan yang di komunitas ini jagoannya apa sih produknya ayo kita getong bareng ayo kita bareng-bareng jadi karena kami sudah dikawal dari saat itu. Oke mas, kita langsung ke kepaparan kami yang agak sudah sasar mungkin bisa disiarkan dan agak cepat aja kami juga masih menunggu Pak Dewa sama Bu Ratu Ira ini juga mohon maaf saya nanti Bunda Ratu Ira ini seorang artis di Tangsel cuman men-backup kami Pak selama ini setelah sejak Agustus 2019 Pak serumenial itu dan ingin membantu mengendos mensinergikan dengan semua kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan produk pemasarannya fashion dan segala macam itu mudah-mudahan bisa teratasi nantinya nanti test tumiasnya dari mereka. Oke Mas Hari sembari bercerita silahkan sambil dibuka ini nanti kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab disini mungkin bisa Jabri juga bisa ke Mas Hari nanti Mas Hari bisa tanya disini juga hadir kepala wakil saya Pak ada wakil ada sekjen yang anggota kooperasi yayasan hadir cabang-cabang kita udah ada 28 yang bergabung Pak secara mandiri mesti kita asesin gitu untuk membuat koordinasi lapangan di Jawa Timur kalau Mas Hari Jawa Timur gitu mencakup provinsi kota Surabayanya produk-produk pantas dan mampu dan continuously dan memang layak untuk kita hantarkan ke ekspor sementara memang sejak Pak Joni Sinaga ini meng menggabungkan saya di peningkatan ekspor nasional di beberapa nah udah di beberapa komunitas akhirnya kami bisa korelasi semua nah ini webinar kami spesial gensa series keempat udah tinggal berarti kalau ke sembilan masih tinggal lima lagi mesti tercepat nanti ya lanjutkan gensa ini adalah untuk gensa gotong royong gensa gotong royong dari sisi segala macam latar belakangnya karena kami juga berdiri-mandiri dari tahun 2000 tanpa diketahui pemerintah sebenarnya karena saya hanya lainnya sebagai pedagang kecil sebenarnya tadinya dan 2015 saya ingat ada apa ya asian ekonomi komunitas itu yang mempunyai peluang nih akhirnya kami juga mendirikan perusahaan kami yang saya ada di situ bekerja dan tadinya bersama empat empat komisaris itu bersatu saya akan membantu UKM dari Star dari Gunung Kidul itu yang saya karena saya juga selain kelahiran saya di sana dan saya cukup mengenal kesulitan dan bagaimana memasarkan tidak mudah dan saat itu saya mengagas sekaligus mendirikan dengan sah semua kriperan ini berkurasi dengan PT NDS dan juga akhirnya di tahun 2019 singkatnya sudah menjadi kooperasi yang resmi berskala nasional dikawal kemenkop langsung dan juga mendirikan yayasan gimana kalau ada yang mau membantu menghibahkan warisannya Pak Buster boleh ya Pak warisannya ke yayasan Gensa ya Pak semua ya terus saya juga kenapa koop Gensa saya beri koop adalah kepala Gensa adalah galer seantara itu suatu naungan di Indonesia raya baik saya mengenal dari Sabang sampai Merauke saya belajar dari sejarah saya menyimpulkan Indonesia itu seberi kaya raya tidak akan pernah yang namanya harusnya impor itu yang saya masih agak pro-kontra dengan hati saya itu saya ingin suatu saat mungkin PR Pak Buster daerah harus ditentukan untuk muncai citra diri sendiri nah kemitra MBS didirikan dengan maksud membangun sistem terpadunya yang menangani pasar produk baik dari koperasi maupun dari kemitra sendiri nah saya sistematik menjibatannya sejak 10 tahun saya belajar sendiri saya juga terus bekerjaan dengan pengalaman yang mendirikan pabrik makanan obat dan beverage dari beberapa hal itu saya aplikasikan di sini di kemitra kami bangsa ekstrak pusat olah-olah kami tarik untuk saya sharekan seluruh mitra kami untuk showroom-showroom furniture tadinya memang cuman bunuh-bunuh saja tapi ketika saya menggabung ke Tangerang Raya gabung lagi ke Banten gabung lagi DKI dan begitu seterusnya seterusnya dan seterusnya nah bagi saya saya memfasilitasi produsen baik calon yang potensial maupun yang tidak potensial kami juga rangkul baik pengecar maupun yang memang mampu dan itu saya targetnya memang mengurangi pengangguran seperti saya lakukan sekarang ini Pak saya itu sampai sinergi dengan pabrik unizem candi jualan garam gara-gara UKM-nya banyak yang keluar dan akhirnya aku mau jualan apa akhirnya karena garamilah yang menolong kita sekarang oke terus saya menciptakan industri juga secara sehat dan kualitas saya saya berapa ini berarti untuk makanan undi makanan kue kering dan saya juga punya sendiri OGK namanya OGK itu aneka tripping dan aneka kue kering gitu PRTH lalu udah ada menuju Bepom dan saya juga sinergi membangun UKM mandiri dan uliya maksudnya mandiri itu jangan nunggu-nunggu pemerintah juga karena pemerintah punya proses yang panjang suka marah-marah saya gak usah jadi saya membuat jangan seperti itu terus mulia kalau sudah besar kalau sudah ini ingatlah yang dulu ingat sejarah terus jangan suka-sikutan saya itu paling gak suka seperti kayak sistem kode itu saya gak suka dia bisa bersatu dengan mengikut dan menendang itu gak bisa nah itu janganlah seperti itu dan kami juga mencintakan produk unggulan yang berkualitas untuk kebanggaan Indonesia contoh waktu kemarin saya harus punya ide untuk patung atau souvenir ke istana negaraan yang ternyata istana itu memerdekan untuk souvenir kebangsaan waktu ada tamu kebangsaan masih itu itu menjadi suatu remah sendiri pak gak bisa dibayar dengan rupiah nah itu yang saya dan saya juga mengadakan secara jiklat-jiklat swasta itu kadang free kadang berbayar kadang itu kami adain tapi banyak country nih pak belum ini pak dan kerjasama dengan pabrik nah terutama saya pabrik itu karena saya kerjanya itu di kawasan-kawasan industri makanan dan obat baik di Jababeka di Tangerang di luar itu berhubungan dengan itu kami kerjasamakan nah pendantingan kami saya selalu sosialisasi baik dari ini ini di waktu di gulaleng juga kami datang diculik pak pak dewa waktu itu pertama kali terus dari foto dari sampel saya kurasi kalau yang gak enak saya keriting gak enak kalau yang belum pantas kemas saya kami harus ubah kami bantu label-labelnya baik WA maupun physically bahkan kata saya suka desainkan free tanpa sabung pembuatan iklitas saya juga bantu bagaimana saya dia tidak takut bahwa membuat standar rumah itu mudah mudah bersih yang penting bersih begini oplafonnya begini kursinya begini lantai itu gampang mereka takut karena ditakut-takutin yang lain karena dia gak mau tidak bisa ikut nah kemarin-marin sekarang yang dari Jogja itu sudah hebat pak wirausahanya pusiwi menurut saya sudah bagus sudah sangat saat ini kami juga sudah mulai menjalankan teknis kemitraannya yaitu analisa pasar kalau sekarang kami lebih suka akan cenderung ke pasar kami akan menjembatani prosedent dan pebeli kami juga membuat website nantinya pak kami juga kemarin sempat diskusi dengan beberapa tim untuk membuat web lengkap dukung ya pak baster saya butuh ada ada funder yang memang untuk e-commerce atau apa pelakon dengan gensa ID itu sudah hampir 9.800an jenis produk sebenarnya sudah unggul itu pak cuman belum tercium karena memang belum bisa nampak perbukaan kalau yang ke Bukalapak kami sudah sinergi dengan Bukalapak dan segalanya juga dibli dan Tokopedia gitu nah mereka tidak langsung mereka langsung bisa jualan saya juga survei dapat dusuan saya juga menyusun semua mix market terpadu baik produk tempat harganya kadang saya harga kasih ajarin biar jangan di bottom price jadi setara dengan apa ya produsen jadi kita bisa jualkan dengan dia memberi diskon saja saya tidak ngecas untuk di up nah promosinya saya juga promosi dilakukan dengan banyak seperti ya banner ya pasang ya iklan ya WA group gitu nah jasa layan kita juga seperti tadi sebutkan dan ini nih retail produk apa aja nih di Gensa saya sudah cluster nih Pak dan Bu semua yang hadir furniture dan handcraft gak usah khawatir itu pasti ada nah saya memang memfasilitasi dari Gunung Kidul itu dulu kaos itu fokus terus entertain dan untuk event organizing dengan baik berbayar maupun bersama-sama kuliner sajian makan tradisional dan olahan produk olahan makanan makanan berat basah kering itu udah kvalifikasi terus tour dan travel itu kami memfasilitasi karena ini adalah poin untuk bagaimana itu target pemasaran bisa tercapai nah kemitraan MDS ini memang layar dari Gunung Kidul dan saya sangat intens jika awal sampai sampai Ibu Bunda Bupati itu care banget untuk berjalannya ini sampai jadi Gul ini disitu dan saya mengidentifikasi setiap produk dan kendali mutu karena saya berpengalaman di pabrik makanan dan obat kayak Nestle Bayer Tempo Group Mayora Indomik Foresien Flag dan semuanya itu kami mengetahui itu standarnya ISO kayak gini Bepong kayak gini GMP kayak gini dan ini juga ada Mas Urtiadi yang ada di pabrik nah metode pelaksanaan saya ada empat hal saja plan do cek dan hasilnya itu satu saya pasti mercanakan saya punya planning dan saya sudah melihat faktor yang sangat mempengaruhi apa nanti disitu dan saya safety-nya saya juga jaga terus nanti saya juga action itu saya operasi dengan aman seperti ini sampai memproses menjadi kemitraan MDS melahirkan Galerian Sontara OGK Promosi Indo Distribusis Internasional Link to Market semuanya kami pasti tidak sendiri nah ini organisasi kami juga ada user ada kemitraan kami saya ada wakil ada sekjen ada finance ada HRD ada project control dan kami konsen ke industri dan pemasaran dan leader-leader ini kami membawain beberapa banyak hal kami ada dua hal berarti disini ada project dan ini nah apa yang dilahirkan tunggu Mas stop jangan di itu nah ini dilahirkan saya itu tadi likuitasnya yayasan tadi destinasi wisata lagi Mas next 6 dikayasan next lagi ini juga kooperasinya kami juga sudah ada semua likuitasnya complete dan NB-nya sampai mencapai ketentuan sampai 22 juga ada untuk dampingan pemasaran UKM seluruh Indonesia kontak persen seperti itu nah kalau perusahaan kami yang cover ini government-nya ini si UTDP NBP complete dan kami juga bisa sinergitas dengan investor dan implement yang dalam mendirikan mall ruko bangunan konstruksi apa aja itu next nah ini dokumentasi project kami kalau saya di lapangan seperti itu harus safety harus helm harus gitu jadi saya ketika covid saya merasa enggak asing karena saya ke setiap pabrik pastikan harus safety harus masker harus sarung tangan harus itu dan kami pun mengajari selama ini industri-industri itu nah ini contoh market-market saya dokumentasi saya aja saat-saat saya harus sudah mulai roadshow dengan produk Gunung Kidul dan Jogja saat itu dan pemendah-pemendahnya Banten ada Bantul ada Sleman ada Wates ada Gunung Kidul gitu nah ini yang terus saya roadshow terus ini produk OGK Sami juga ada program itu saya dirikan di kota dan ini destinasi yang sekarang offline tapi ini secara berkesinambungan sinergitas dengan 65 mall sebenarnya nantinya di seluruh Indonesia itu di ini oleh Ipo Mall sebenarnya oke prepare apa untuk gen saya ekspor Gotong Royong kami selalu satu webinar seperti ini karena pembakalan saya harus lengkap bagi yang mau yang tidak mau saya tinggal nggak masalah karena saya targetnya daerah itu punya unggulan 5 aja udah bagus itu rutin aja ekspor 123 123 nggak masalah terus kurasi produk pasti sampling ini sudah kita lakukan Pak Buster mulai hari kemarin udah ada yang dateng ada pecel ada apa ternggalek dateng makasih yang ternggalek dateng bagus kemasannya cuman rasanya belum bisa dicipin karena kesehatan tadi terus kami juga sudah mulai nih Pak nantap kami Pak Buster sekarang sudah diri rumah kemas di Tangsel Pak karena ada gudang jadi selain di mal WTC satu lantai itu dengan beberapa daerah lantai tiga kami tambah untuk furniture terus saya sekarang juga membuat offline-nya lagi untuk rumah kemas karena mal kan tutup akhirnya harus UKM tetap harus konsultasi nah itu saya ada di workshop kami untuk gudang sembako-nya untuk rumah kemasnya display-nya desainnya bahkan mesin sedikit ada continuous form ada press ada vakum kecil gitu saya ada itu semata-mata saya cinta akan UKM biar bagus nah gitu saya juga setting line multi-produk saya juga sudah berencana untuk nih seperti ini tapi Pak gudangnya cuman masih jelek perlu di tata yang bagus sudah saya wain tiga tahun Pak empat tahun saya butuh support dukungan dari para mitra yang disini mungkin ada founder atau father yang memang mau care pada kami ini ditangsel tapi saya ingin diperma bagus dan mekanismenya untuk networking bagi UKM Nusantara apa sih pasti tentunya kami harus registrasi melampirkan satu fotokopi saya open aja biayanya 200 ribu buat apa buat semua produk masuk di website-nya kita kita koordinasi secara rapi dan bagus kami kemarin sudah lapor ke Pak Johnny Sinaga Pak Baster dan Pak Adrian yang disini sampling-sampling likilitas kami dan juga beberapa produk yang sudah edisi satu edisi satu kan kalau menyusunkan harus bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris itu juga kami butuh waktu di sesela-sela pekerjaan kami yang tidak tidak sedikit kalau saya bilang dan terus kami merasa lelahnya karena memang sekarang kan dirumahkan Pak tunggu Mas di atas dulu lagi Mas jangan ini dulu yang sebelumnya ini cuma hotline-nya saja nah ini nanti teknisnya ke Mas Ari bisa ke saya langsung bisa by email bisa verifikasi legalitas harus kenapa yang startup tetap saya rangkul Pak Baster karena saya tidak mau mereka patah hati patah arang bahkan pemula yang tadinya pejabat tiba-tiba dia enggak kerja terus dia harus kerja saya suruh milih tak suruh milih Bapak mau produk apa senengnya apa mau jualan apa terus saya sepakatan MOU pasti sepakatan harga pemasok ada nanti kami juga ada gudang ada sorum juga harus mengikuti semua misi dagang baik yang belajar pada senior Pak seperti Dovindo Apkasi kami libatkan kami ingin bersinergi dan beliau-beliau sudah welcome dan ikut serta dalam misi dagang juga produk masuk dengan program gensang ekspor gotong royong itu goalnya selain ekspor juga domestik cukup juga proses memperkuat SDM-nya dengan sistem nanti ada bintek kaji itu Pak dan yang terakhir itu pro material saya sebenarnya pingin konsen Indonesia itu nanam mau DWJ itu nanam terus kacang hijau nanam jangan impor setiap Mbak Pia komplain pun sekarang naik terus yang murah yang impor ruka Pak saya sebagai pembina nasional Pak sebagai pembina saya lihat ngenes gitu loh jadi lebih besar belanjanya daripada kita keluar gitu loh sama berarti seperti gak balance gitu loh padahal seperti kita itu luas taruh lah gini pembina gunung kidol harus nanam kacang hijau gitu tetepin gitu Pak mungkin sesuai daerah juga tapi saya tetap juga tahu oh lada gak bisa tumbuh di sini anggur gak bisa tutup di sini cuman maksud saya kualitasnya yang memang kayak mangga kita mau ekspor mangga mungkin ada ide-ide asosiasi lain yang memang mau ekspor bahar pertanian tetapi mangga Thailand dengan mangga Indonesia itu jauh ada ketentuannya nah itu kan perlu di bagaimana bisa menciptakan orang kita pintar semua kok Pak seperti kita Indonesia orang pintar semua boleh dong ada seseorang yang tanah nikip lagi memang menciptakan hampir setara mangga itu hasil Thailand jadi kita gak impor gitu loh jadi kita bisa keluar gitu itu yang saya mau ditentukan gunung kidol juga sama nih bunda saya pingin gunung kidol nanam jahe empret kenapa jahe empret itu gak akan habis ditelan masa terus ikan gak mungkin ditelan sarden itu sampai sekarang program dengan adanya kemensos ditunjuk sebagai ini ada ada ini Pak saya ngikutin pergerakan 15 UKM saya yang bergak di Sembako dan untuk menuhi kebutuhan itu tumpang tindih Pak gula hanya garam yang standar gula indomie sarden yang untuk paket bansos itu sangat melukai juga harganya Pak Pastor kalau saya mau nunjuk gak bisa juga tapi saya selalu ngasih tau mereka gak boleh sembrono ngasih harga terus nanti tidak valid nah otomatis kami juga pun kalau nanti ada kita harus membiarkan kita sendiri yang dari bottom sampai atasnya semua dan nanti kita akan selesaikan bagaimana kita mempunyai target buyer nah ini saya tidak lepas dari kemenlu makanya kami sudah digandeng dengan kemenlu program bersyukur banget Pak Joni sudah memasukkan saya dalam komunitas peningkatan ekspor nasional disitu kami bersatu dengan seluruh perwakilan KBRI Pak Buster jadi kami memang sudah dikenal sudah siap mau terbang jadi kita berusaha untuk itu saya rasa itu aja paparan saya dan mohon maaf kalau masih banyak kekerangan dan ini prinsip hidup saya jangan menyerah itu saja apapun keadaan saat ini saya pun lagi mungkin gak kaya raya tapi Tuhan punya sesuatu yang besar rencananya untuk kita saya mikirin ini saya dengan tokoh ini saya sangat salut dan itu yang membuat saya lebih kuat nah ini kita lagi cuma masalah ekonomi yang sedikit aja terguncang karena COVID jangan menyerah dan patah semangat kita justru mengambil positifnya bisa webinar dan bisa teknologi kalau gak gini saya gak bisa Pak webinar Pak terima kasih Bu Siwi Bunda Dewi dan juga semua narasumber terima kasih atas segala persifasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Wabarakatuh terima kasih Bu Rachel jadi saya garisbawahi kawan-kawan bahwa seperti halnya apa yang terjadi tiga bulan terakhir ini saya berharap dan kita semua berharap kita saling-saling menyamangati agar walaupun diri kita sendiri bisa tegak tentu orang lain pula harus bisa tegak oleh sebab itu akan menjadikan Indonesia lebih bermartabat sehingga dari dasar itulah maka dari pihak-pihak yang mendukung UMKM unggul Indonesia maju tentu saja akan saling sinergi dengan kegiatan-kegiatan semacam ini itu tadi paparan dari Bu Rachel karena Pak Dewa masih terkendala koneksi kawan-kawan jadi untuk saat ini Bu Ratu Ayo juga belum konek ya Bu Rachel Ibu Ira Ayo udah dateng belum? belum oke Pak Dewa sudah hadir sudah konek silahkan Pak Dewa mungkin tanya jawab sesi dulu mas nggak apa-apa Pak Dewa sudah chat sudah masuk sudah libya iya masih konek Pak Dewa silahkan Pak ya oke terima kasih bisa terdengar Bapak Ibu terdengar jelas Pak terima kasih Om Swastiastu Assalamualaikum 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 Namo Buddhaya pertama senang sekali saya bisa hadir berkumpul disini dengan Bapak Ibu para senior-senior juga ada Pak Baster pembimbing saya di Degri di Jenbangda kemudian ada Bapak Ibu dari Kepala Dinas Koprasi UKM jadi berbagai kabur dan kota Bapak Ibu juga yang mendampingi di awal ini terima kasih dan Mbak Rahel yang sering diskusi dengan kami dan terus semangat untuk membantu gulail yang lebih maju dan unggul ya jadi terima kasih yang pertama kami apresiasi juga atas semua yang hadir bisa dalam mengikuti seminar ini jadi topik yang kita bahas tadi sudah banyak diulah dan sepertinya kami sudah dapat banyak pembelajaran ini dari apa yang disampaikan oleh Bu apa tadi Bu Kadis dari IE ya Bu Siwi kemudian Pak Baster yang bersepat kami ikuti tapi beberapa tadi sudah disampaikan juga nah jadi kalau kita lihat kondisi kita di Bali kami di Buleleng jadi kabupaten kota kabupaten yang ada di ujung di ujung apa arah jadi kita di ujung utara Pulau Bali di tengah kondisi-kondisi COVID ini rupanya memang banyak hal yang sebenarnya kita ikhmah ya pelajaran di samping memang banyak hal yang juga menjadi tantangan-tantangan kita yang perlu menjadi perhatian dan atensi kita bersama bagaimana membawa pelaku-pelaku KM ini bisa nanti lebih memberikan kontribusi untuk bisa mampu bertahan dan setelah bertahan mungkin harus melompat ya walaupun awalnya lompatannya mungkin tidak kencang tapi mungkin dari lompatan lompatan kecil ini dengan pandemik ini justru sebenarnya kita dipaksa dipaksa dan dituntut untuk mengembangkan inovasi-inovasi itu yang mungkin kami dapat ikhmahnya jadi kalau kelas mungkin kami gambarkan bagaimana kebijakan strategi kita kaitan dengan penanganan COVID tentu dia dilepas dengan apa yang menjadi kondisi-kondisi real kita di lapangan ya Buleleng dengan memang kalau di Bali hampir sepertiga jumlah penduduk itu paling besar di Buleleng jadi pergerakan aktivitas ekonomi jasa dan produksi di kami memang memberi kontribusi yang besar dalam perkembangan perekonomian di Bali pada umumnya kemudian kalau kita lihat bagaimana kontribusi sektor sektor ekonomi kita tentunya disini terlihat bahwa memang kami dengan kondisi ada laut ada pegunungan dan ada tengah perkotaan sebenarnya memang posisi-posisi potensi sektor kita di pertanian dan lainnya ini memang masih di dominan sayangnya memang link antara sektor-sektor ini mungkin belum terhubung secara optimal dengan apa yang menjadi potensi-potensi penunggulan kita yang nanti tersebut dalam berbagai pelaku-pelaku IKM maupun UKM apa-apa sekalian jadi dengan kondisi COVID ini merupakan kita semuanya mungkin merasakan secara global termasuk nasional bahkan kami di Bali yang memang bertumpu utama di sektor jasa khususnya pariwisata ini sangat merasakan betapa besar dampak yang ditimbulkan yang tentu ini berakibat terhadap menurunnya lemahnya produksi kita termasuk mungkin di kelemahan daya beli kita tentu kita tidak larut dengan persoalan-persoalan kami di Bali dengan segala yang kita miliki dengan segala kondisi dan potet-potet persoalan yang kita punya Bali dalam hal ini yang tentu disupport oleh berbagai kabupaten kota mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam paket-paket kebijakan ekonomi dampak pemulihan dampak ekonomi yang tentu sinergi dengan apa yang menjadi program-program pemerintah pusat tentunya yang pertama kaitannya dengan koopresi UKM khususnya mungkin di UKM sudah barang tentu kebijakan awal yang ditempuh oleh pemerintah pusat hemat kami ini sangat sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan saat ini kebutuhan kondisi pandemik salah satunya adalah yang kami ikut diperkembangannya antara kebijakan restriktisasi atau relaksasi kredit-kredit yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kegugahan kita itu yang sampai saat ini memang seringkali kita diskusi dan kadang-kadang kebijakan pusat dengan kondisi-kondisi real di lapangan ini mungkin tidak sepenuhnya linier ya berjalan lulus ya jadi di tengah harapan besarnya keinginan kita untuk melakukan relaksasi atau relaksasi kredit bagi pelaku KM di sisi lain juga implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterbitkan oleh OJK dan kondisi di lapangan memang belum sepenuhnya berjalan sesuai yang jadi harapan-harapan pelaku-pelaku kita itu dari aspek mungkin kebijakan yang dilakukan termasuk mungkin paket-paket stimulasi yang salah satunya mungkin ada dari pusat seringkali juga melakukan pendataan-pendataan yang pada akhirnya kita belum tahu ini arahnya kemana nih pendataan yang kita berikan nah itu tentu disamping memang karena kondisi darurat kita memang hanya perubahan mungkin yang bisa cepat itu kan tentu berbagai kebijakan pemerintah pusat ini kita harap juga bisa sinergi dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan kita di dari pusat nanti itu kami merancang berbagai prorong-prorong yang tentu harapannya sinergi dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan pelaku-pelaku kami kita di khususnya di Buleleng di Gawadang kami salah satunya yang pertama kami sekarang dengan dengan pemerintah progresif Bali sudah namanya merancang kebijakan memberikan bantuan stimulus usaha jadi BSU BSU nanti yang kita berikan untuk kelangsungan hidup maupun kelangsungan usaha daripada pelaku-pelaku UKM jadi kalau total kami ada kurang lebih untuk Bali itu di kota 91.000 pelaku-pelaku UKM kita yang mendapatkan bantuan estimulan usaha itu besarannya setiap bulan diberikan secara flat itu 600.000 per bulan masing-masing pelaku-pelaku usaha khususnya mungkin yang dominan disitu adalah pelaku-pelaku usaha informal karena yang paling merasakan sekarang dengan kondisi-kondisi pandemi ini kan pelaku-pelaku informalnya seperti contoh peternak kemudian layan kemudian yang buahnya dengan pasar pedagang-pedagang karena sekarang kondisinya saat ini disamping kami mungkin secara optimal berusaha untuk mencegah dan mengatasi bagaimana memutus mata rantai ini yang cukup dirasakan berat dengan semakin berkurangnya jam buka tutup pasar ini juga sangat berpengahul besar terhadap apa-apa yang jadi yang kita sekolah di pas tentu pelaku-pelaku informal yang ada disitu kita juga dorong dan kita dirancang kebijakan untuk memberikan paket stimulasi berupa BSU stimulus usaha ataupun untuk kelangsungan usaha bagi pelaku-pelaku informal kemudian yang berikutnya kami juga di tengah kondisi pandemi ini dengan protokol kesehatan dan physical distancing tentu kita diharapkan untuk selalu melakukan inovasi-inovasi bahkan kami juga seringkali juga mengikuti arahan-arahan dari Kusat dan melalui rapat-rapat yang dilakukan dengan online Kusat pun sekarang sedang mengembangkan digital marketing untuk memasakkan produk-produk dan kami saat ini kita sudah sedang merancang untuk mengembangkan namanya sistem e-semerton elektronik sistem reintegrasi online dalam pengembangan kooperasi dan UKM sehingga nanti kita harapkan pelaku-pelaku UKM itu untuk lokal Buleleng dan Bali mereka dimudahkan untuk melakukan pemasaran karena tadi mungkin saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Bukadis tadi Jogja Jogja kata tadi bahwa persoalan pemasaran ini inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang krusial karena saat ini yang masih usaha-usaha yang masih berjalan sementara yang kita lihat masih dominan fokus di sektor pangan kemudian di sektor kesehatan dan sektor-sektor yang kaitannya juga dengan penguatan imunitas kesehatan di atas tubuh atau kesehatan sama mungkin orang-orang makanan dan lainnya untuk itu kita lawal kami sudah melatih kurang lebih ada 200 pelaku-pelaku KM yang masuk di dalamnya karena ini baru 2 minggu kita lakukan uji coba dan Alhamdulillah nanti mereka rupanya sudah mulai merasakan dan masyarakat pelaku konsumen-konsumen di kami sudah bisa melihat oh ternyata kita punya produk-produk unggulan sejati oh ternyata kita punya produk olah atau olah makanan kita punya produk-produk pangan yang memang punya kualitas nah ini yang sedang kami kembangkan dengan marketplace yang ada yang dicoba untuk dikembangkan dan ini juga bagian dari upaya kita untuk apa untuk selalu merasakan protokol sehatan dengan physical distancing sehingga nanti lain mungkin di UKM di pasar pun nanti bisa dilakukan contohnya dengan marketplace yang dibangun seperti ini kita harapkan juga pelaku-pelaku atau pembeli-pembeli yang biasa dulu membeli di pasar di pasar rakyat mereka mungkin dengan online bisa nanti melakukan pesanan secara online dalam produk-produk tertentu karena ini juga mengurangi tingkat kerumunan orang di pasar kemudian yang berikutnya kami sebenarnya kemarin dengan Bu Rahel juga jadi terima kasih sudah selalu beliau memberikan masukan-masukan dan Pastor juga selalu mendampingi kami bagaimana nanti Bu Rahel bisa lebih bergerak dan maju untuk menguatkan pelaku-pelaku kita di Tukan jadi kita kemarin sebenarnya sebelum COVID-19 sudah akan kita mau gemahkan itu bagaimana kita mengembangkan Buleleng UKM Center jadi bagaimana kita punya wadah yang nanti betul-betul nanti menjadi ruang-ruang yang ramah UKM sehingga baik itu UKM bisa nanti terwadahi di situ melakukan pelatihan-pelatihan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menguatkan dari sisi tata kelola produksinya tata kelola termasuk mungkin keuangannya termasuk mungkin tata kelola usahanya itu yang 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 sedang kita bangun untuk di Buleleng dan harapannya nantilah dengan adanya wadah bersama itu jadi peran-peran multi pihak tadi dari pelaku usaha bisnis perguruan tinggi maupun dari media dan sebagainya nanti bisa kita terwadahi segera terintegrasi bahkan mungkin dampingan-dampingan kita yang sampai ke basic wilayah kecamatan yang nanti juga kita tetap akan perankan sehingga potensi-potensi unggulan kita sentra-sentra UKM kita yang ada di Buleleng khususnya itu bisa secara bertahap berjenjang dan berkelanjutan bisa dilakukan dampingan-dampingan secara optimal karena kami punya banyak potensi seperti kemarin ada di Ceguase itu punya produk-produk anyaman yang kalau di Bali mungkin kalau kalau ngomongin anyam mungkin pusatnya ada di Ceguase kemudian kalau juga produk-produk perak kemudian ada produk-produk kerajinan-kerajinan lain termasuk mungkin produk-produk aneka olahan makanan nah ini sebenarnya di dalam di apa di masa sebelum pandemi kita ingin mau ginjur habis itu tapi karena mumpung kondisi seperti ini kita jadi merupakan pola pola kegiatan yang kita upah tapi tanpa mengurangi substansi kegiatan sudah ada nah untuk itu kami juga kemarin beberapa yang tadi disuskan tadi terkaitannya dengan jasa apa namanya transport jadi transport untuk pelaku-pelaku game kita ini juga menjadi PR kita dan kemarin kami juga sudah diskusikan juga dengan pimpinan bagaimana ini bisa nanti membantu seperti contoh pelaku-pelaku kami banyak juga yang mendistribusikan atau memasarkan produknya keluar buleleng yang terdekat mungkin di wilayah dan pasar Badung Tabanan dan sebagainya dan sebagainya dan ini mungkin jarak kami ke kota kabupaten itu kan rumayan 3-4 jam nah ini salah satu juga kenalah yang dalam pelaku-pelaku usaha informasi kita di bidang olahan makanan nah kemarin kita sudah diskusikan bagaimana nanti APBD kita dengan kondisi pandemic ini bisa membantu mengatasi itu mungkin memberikan semacam simulan jasa katanya dengan jasa transportasi sehingga pelaku-pelaku kita mungkin merasa dimudahkan dan ini juga akan menjadi daya dorong bagi pelaku-pelaku kita untuk berproduksi dan memasarkan secara lebih maksif produk-produk kita di buleneng dan bahkan nanti ke depan kita ingin nanti ada semacam tempat di sana di dan pasar semacam stockage lah gitu bagaimana nanti produk-produk UKM kita di samping mungkin nanti bisa di satu tempat kita di buleneng akses untuk yang keluar buleneng bisa juga terwadahi di Denpasar sehingga kalau Bapak Ibu mungkin yang berkunjung ke Bali ingin melihat produk-produk kami di buleneng mungkin juga sekaligus walaupun tidak ke bulen tapi bisa beli produk-produk kami di Denpasar dan ini ini beberapa upaya-upaya yang coba kami lakukan tentu di saat kondisi pandemi COVID ini kita tidak selalu wasa sebagaimana sebelumnya melakukan akib terhadap kegiatan dan kami di masa ini lebih memfokuskan bagaimana nanti kita menguatkan sistem informasi sistem informasi kaitannya dengan UKM kooperasi termasuk kami yang ada di perdagangan dan sehingga nanti kita lebih memudahkan untuk melakukan analisis-analisis tapi recana juga mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi sehingga nanti di dalamnya kita bisa melakukan treatment terhadap persoalan-persoalan yang ada baik itu di UKM di industri di kooperasi maupun juga di sektor perdagangan jadi kami ke bulan kita punya SKPT yang ada urusan dan itu lebih kompleks yang kita laksanakan nanti itu kami akan fokus untuk mengembang sistem informasi itu dan ke depan kita ingin nanti berbagai pelaku-pelaku UKM kita yang berkembang di Budaleng nanti dengan pengembangan digital marketing yang nanti akan kita kembangkan ke depan mereka nanti bisa lebih dimudahkan aksesnya untuk apa untuk mempromosikan produk-produk mereka kemudian kami ingin juga nanti merecord seberapa besar produk-produk UKM kita laku di pasar sehingga nanti kita bisa lakukan treatment lebih jauh lagi apa-apa yang mungkin perlu kita dampingi perlu kita bina dan kebutuhan pasar kita apa yang menjadi kebutuhan sehingga nanti harapan kami nanti marketplace yang kita bangun ke depan ini adalah menggambarkan adanya supply dan supply chain yang berimbang sehingga apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan kami itu terhubung dengan apa yang memang menjadi pasukan-pasukan jadi ya sistem informasi yang kita bangun ke depan ini bukan hanya menyiapkan semacam mal untuk orang belanja tapi sistem informasi yang kita bangun ke depan harapan kami dan bagaimana juga kami sampaikan juga ke kemudian koperasi UKM bagaimana sistem informasi itu juga memberi ruang bagi kita untuk bisa membaca menganalisa oh ternyata kebutuhan untuk orang bikin olahan A ternyata bahannya diperlukan sudah ada di kita kemudian bahan-bahannya itu diproduksi oleh pelaku UKM A ini maksudnya yang yang rencana kami dengan bulan yang UKM Center ini kita harapan menjadi ruang-ruang kreatif nanti ke depan sehingga bisa mereka saling terhubung karena selama ini mungkin ya bukan terhubung dekat aja belum kita ingin agar mereka lebih dekat dan mereka lebih terhubung lagi dan bukan hanya dengan pelaku tapi nanti kita akan lebih dekatkan lagi dengan sektor-sektor pertanian khususnya pangan karena terbukti saat ini dengan kondisi seperti ini yang harus kita amakan rupanya adalah pangan nah ini yang menjadi pelajaran emas bagi kita bagaimana kita betul-betul nanti menguatkan sektor-sektor kita di aspek budidaya tangan dan tentu bukan hanya sekedar penguatan aspek budaya tapi di penguatan aspek pengolahan pasca panen dan pemasaran produk pertanian ini ini yang menjadi penting juga bagi kami sehingga nanti link antara kooperasi UKM dan sektor perdagangan termasuk dengan IKN-nya kita harapkan ke depan nanti menjadi sesuatu yang lebih terhubung secara sinergi ini yang kita harapkan nanti perlu support dan dukungan berbagai sehingga harapan kami bagaimana nanti ini persoalan-persoalan kita yang ada di di kooperasi dengan dengan kondisi-kondisi kekinian ini ini bisa teratasi dengan upaya-upaya bersama yang tentu nanti adalah untuk mengujudkan UKM kita ikhlas dan unggul dan mempunyai daya saing ini ini yang menjadi program-program prodas kita tentunya di dalam era refocusing khususnya di pengguna aset terpangan dan ini program-program prodas kita ke depan dengan kondisi kukus ternyata ini kita harus melakukan sesuatu yang lebih progresif lagi untuk bisa memajukan program-program kita yang sudah kita dorong sebetulnya sehingga perlu kita lakukan percepatan-percepatan sehingga lebih memantapkan hasil-hasil yang sudah kita harapkan sekarang kali dari kami demikian yang bisa kami sampaikan jadi menambahkan diskusi saja mungkin lebih banyak karena tadi kami yakin dari berbagai narasumber kami sudah banyak dapat sesuatu dan mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi yang bisa kita laksanakan lakukan secara bersama dan tentu harapan kami tentu nanti banyak hal yang kami dapatkan karena kami mungkin perlu banyak belajar juga dari Bapak-Ibu sekalian bagaimana strategi-strategi jitu yang kita perlu optimalkan ke depan dan kami yakin dengan upaya-upaya bersama ini yang menjadi skill kita untuk bisa kita menjadi lebih maju dan lebih punya daya saing demikian dari kami mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dengan penjelasan yang sangat sederhana mudah-mudahan ini ada mempatnya bagi Bapak-Ibu dan kita semua Om Santi Santi Terima kasih Pak Dewa Sudiarta atas paparannya berihal kondisi terakhir di wilayah Buleleng, Bali Perbisi Bali jadi saya teringat juga hampir kurang lebih 8 bulan yang lalu sempat diskusi dengan Pak Wakil Gubernur Pak Coace dengan putranya sangat mendukung pula gerakan-gerakan UMKM ini di wilayah Giyanyer waktu itu kita ketemu memang sangat potensi sangat besar sekali hingga bisa dibilang kalau di Bali itu kita jalan 50 meter sudah orang jualan lagi 50 meter orang jualan lagi jadi sangat-sangat potensi besar UMKM dapat dioptimalkan di sana oke Pak terima kasih Pak Paranya kawan-kawan kita akan menyelesaikan ini kurang lebih 10-15 menit lagi saya harapkan closing statement dari Pak materi dulu saya persilakan kepala Pak Baster untuk menyampaikan lebih dahulu kemudian Bu Dewi dan berikutnya Bu Siwi silahkan Pak Baster baik saya dulu Mas Ari ya Pak silahkan Pak salam Pak Dewa apa kabar Pak Dewa ya baik Pak Baster ya salam kita sudah lama kita tidak jumpa ya ya betul nanti bisa aku belen segera ya amin 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 baik Bapak Ibu dari apa yang kita diskusikan hari ini apa yang disampaikan dari teman-teman semua hari ini saya bukan menyimpulkan hanya ada beberapa hal yang menurut saya penipik beratan karena materi kita hari ini akan peran pemerintah daerah membina UMKM dalam menghadapi COVID-19 tadi saya sampaikan bahwa bicara peran pemerintah daerah kalau kita bicara undang-undang 23 ini itu ada kewenangan-kewenangan dalamnya jadi ketiga COVID-19 ini kita anggap kalau saya bukan katakan masalah lebih sebaya tantang itu adalah ujian ya ujian bagi kita karena apa ujian ini mau nggak mau suka nggak suka senang nggak senang harus kita hadapi yang terdampak itu adalah UMKM bicara UMKM kita pilah-pilah dulu tadi saya sampaikan bahwa ada mikro bahkan utan krom oke kemudian disampaikan tadi baik Ibu Siwi Ibu Dewi dan Pak Dewa tadi saya terserang sebenarnya teman-teman dari daerah ini sepertinya sudah punya langkah-langkah termasuk refikusing tadi bahkan tadi Jogja baik Bu Siwidu Dewis bahkan sudah mengambil satu konsep tersendiri hanya ini hanya Pak ini hanya begini mungkin mudah-mudahan teman-teman yang di luar Pemda atau mungkin ada yang hadir di daerah-daerah yang kita diperkirkan hari ini yang pertama adalah kalau kita punya masalah dalam menghadapi kondisi seperti ini ternyata tadi Bu Rahel sebagai mitra katanya punya konsep untuk apa namanya terkait dengan mekanisme katakanlah ekspor atau penguatan apa namanya pemasaran kenapa kita tidak tanda kutip kenapa tidak nah ini kenapa tidak nah itu misalnya ada mitra seperti ini tadi kendalanya oh kami sulit masalah sertifikasi kami sulit masalah BP POM kami sulit terkait dengan pemasaran tadi Pak Sinaga mengatakan ayo kami bisa kok sertifikasi terus Bu Rahel bilang oke saya bisa kok ke mitra BP POM oh masalah marketnya ke ekspor saya juga bisa gitu kenapa kita pakai gitu bahkan Bapak Ibu saya tadi berpikir begini kalau misalnya saya ini jadi akhirnya gini mendengar ini orang-orang yang di luar UMKM yang mungkin termasuk saya mungkin pribadi berpikir begini waduh kalau gitu saya bisa usaha nih saya sudah punya usaha nih jadi artinya kesempatan ini jangan dipakai oleh orang-orang yang leveling menengah ke atas lagi gitu akhirnya ini momen gitu kan ini kesempatan ya maaf aja dengan kalau saya mumpuni menengah ke atas gitu ya saya punya uang eh ini kamu kerjakan gitu ya dia kerjakan tapi UMKM ini tidak tersentuh nah ini saya terserang banyak keluhan oh sulit Pak Basar sertifikasi oh sulit Pak Basar masalah BP POM masalah pemasalah ini ada kan nah pertanyaan saya Bu Rahel bener nggak ini gitu apa yang disampaikan Bu Rahel tadi ABCDE mekanisme gensa segala macam itu bener nggak sih gitu kalau bener ayo kita yang mungkin tadi kalau PEMDA semua sulit sulit kenapa nggak gitu tadi saya lihat pembiayaannya tidak relatif mahal kok gitu kan tidak relatif mahal gitu ya ini untuk pengembangan gitu jadi saya berpikir begini saya ya nggak tahu ya maaf kalau saya salah ya Bapak Ibu ya semua ya jangan-jangan kita ngeles gitu hanya ngeles 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 gitu ngeles Pak Dewa bahasa di Bali apa ya Pak Dewa ya ngeles ngeles ya sama ya Pak Dewa ya nah jangan-jangan ngeles-ngeles aja gitu karena Pak APBD daerah untuk UMKM katakan sekian M kalau misalnya ada mitra kenapa nggak gitu jadi waduh ini kok ini ngeles ya gitu ya ini yang pertama yang pertama saya apa namanya apa keprihatinan saya kemudian yang kedua yang pertama Pak Mas Haris yang kedua tadi masalah RKPD tadi saya nggak tahu di Pak Dewa ya di Buleleng ya tadi kalau Dewi dan di di apa namanya di Gunung Kidul sama Bu Siwi mengatakan sudah nyusul RKPD-nya saya nggak tahu di Pak Dewa Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin tidak 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 sebagai pembicara mungkin daerah Bapak Ibu daerah Bapak Ibu tolonglah anggaran APBD untuk UMKM karena begini Pak Dewa Pak Dewa kalau lihat kan kalau misalnya pemilihan Bupati Gubernur Wali Kota misalnya Gubernur pasti janjinya adalah akan saya perhatikan para UMKM ABCDE terus terang Pak Dewa saya ulang saya katakan dari awal saya mengamati APBD-nya saya mengamati dokumen perencanaan RKPD-nya daerah itu sangat minim Pak jadi apa nih janji saya pernah mencoba mensinergikan mensuper apa mensuper infos antara janji seorang kepala daerah dengan RKPD-nya nggak nyambung Pak janjinya kemana RKPD-nya kemana jadi kan JCS Pak ya tau kan Pak Dewa JCS janjinya surga ya Pak ya makanya kepada kita untuk memilih kepala daerah pilihlah jangan JCS lah pilihlah yang benar-benar gitu jangan karena Pak tadi Pak saya nggak tau kalau Pak Dewa di Buleling itu berapa sih berapa persen sih Pak masyarakatnya termasuk UMKM Pak ada 80% Pak kalau Bu Siwi bilang kalau Bu Siwi bilang masyarakatnya di level UMKM itu adalah lebih 90% berarti kan masyarakat kita secara umum ya Pak ya jadi dalam konteks ini maaf Bapak Ibu Mas Ari semuanya saya bukan emosi tapi agak sedikit apa ya terbakar gitu ya terbakar semangat saya karena cobalah Bapak Ibu lihat UMKM yang terdampak sekarang makan juga kagak tapi ketiga nanti pil kada nanti bunyi lagi 2020 ini rame kan Pak sumbang sana sumbang sini nah ini Pak jadi tolonglah marilah kita para pengampu urusan UMKM ini jangan ngeles lah gitu ya kalau memang kendalanya adalah sertifikat masalah BP POM tadi Pak Sinaga tadi janji loh Ibu Rahel udah bilang ada programnya dengan anggaran sekian saja kenapa enggak kita mempaatkan tanda kutip ya mitra-mitra seperti itu gitu untuk pemasaran gitu jadi itu Bapak Ibu statement saya kali ini jadi sekali lagi saya agak sedikit memprihatin ya karena di depan mata kepala saya sendiri selalu melihat itu Pak Dewa saya kadang-kadang UMKM itu tapi saya bilang masalah itu mikro-mikro gitu ya ada lagi nama ultramikro Pak tau enggak ultramikro ya Pak ya di bawah mikro lagi Pak nah itu masyarakat kita Pak yang terdampak kini jadi sekali lagi Mas Hari untuk kita semua ya mari mulai sekarang ayo Pemda mari kita bina UMKM dari awal sampai dengan nanti 2021 kita sudah punya konsep punya inovasi saya ke depan kalau saya masih menangani UMKM di Kemendagri ini Pak kalau saya masih ini ternyata di RKPD di APD program kegiatan Bapak Ibu masih program kegiatan yang tidak memperhatikan dampak COVID-19 udah lah pulang aja lah ke pro masing-masing sekian terima kasih sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya ada salah kata kurang pas semoga webinar kita kali ini ada paedanya ada mampaknya bagi kita semua terutama untuk kebangkitan UMKM di negara kita ini khusus untuk Kurahel ya iya memang saya melihat sendiri bagaimana semangatnya jangan patah semangat yakin dan percayalah orang yang punya misi-visi yang untuk membangun orang lain percayalah ada apa ada barokahnya lah gitu sekian terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih Pak Balibaster selanjutnya kepada Ibu Ibu Siwi silakan Ibu terima kasih Mas Arief selamat sorry Mbak Rasel ini baru jadi saya tidak banyak cuman mungkin juga ada klarifikasi sedikit buat Pak Basar mohon maaf jadi kami tidak mengeluh pertama ini yang saya katakan bukan mengeluh kok ini sulit enggak oh kami sudah hubungan bagus dengan Balepom bahkan kemarin di saat-saat pandemik ada satu UMKM yang setelah harus mengeluarkan MD-nya saya cuman melalui WA dan karena Balepom ini kan WFH full 100% sementara kalau Pemda kami hanya kita 50% jadi kan ini menjadikan kadang koordinasinya memang WFH bukan berarti libur tapi karena Lab-nya ini kan tidak bisa terjelasan tapi ini akhirnya jalan juga cuman yang jadi permasalahan sebetulnya bukan Balepomnya bukan kami tidak koordinasi tapi kan kebetulan syarat-syarat di Balepom apapun kementerian kesehatan ini kan memang rinci gitu ya sementara kondisi UMKM kita ini kan masih yang tadi Pak Basar sampaikan ultramikro kalau teman-teman bilang kadang mikri gitu bukan mikro lagi tapi mikri yang persaratan untuk produksinya juga ini kadang tidak memenuhi syarat gitu yang ini kadang saat akan minta izin ke Balepom mungkin Mbak Dewi juga tahu di lapangan ya kami juga koordinasi dengan Pak Kepala Dinas Kooperasi di Gunung Kidul juga ini kami PIRT bahkan kota itu setiap tahunnya gratis PIRT gitu kami sertifikasi halal itu juga memfasilitasi menggratisi sertifikasi halal ini membayari PEMDA tapi memang kami juga ada skala-skala prioritas Pak jadi kita juga terbatas karena kan juga kita juga punya kinerja yang lain juga tapi ini 300 dari GDI belum dari Kabupaten Kota juga jadi kita melakukan sertifikasi dengan prioritas yang masuk Sibakul sudah kita kurasi memang sudah mengarah ke sana dan ini kita koordinasi dengan LPPOM yang tadi saya sampaikan di saat kita fokus COVID memang kita off tapi mulai bulan Juli ini kita sudah akan jalan untuk online-nya dengan LPPOM kita sudah koordinasi jadi mungkin ini kami mohon dukungannya jadi kan ini yang kita lakukan semuanya demi dengan new normal ini sertifikasi legalitas ini memang harus kita dukung terus yang selanjutnya mungkin kata-kata aja Pak jadi saya menyampaikan yang paling saya sukai itu kata-kata itu bahagia apapun yang kita lakukan harus dalam kondisi bahagia Pak jadi dengan adanya yang COVID ini kami sering menyampaikan baik operasi maupun WKM ayo kita ini pemerintah lawan Corona kita kalau hidup berdampingan dengan Corona atau seperti apapun kita dengan bahagia maka dengan bahagia kita akan mempunyai kreasi inovasi dan motivasi ini yang tanpa henti menurut saya ini kita harus kita lakukan terus jadi kreativitas inovasi motivasi baik semua ini baik UMKM-nya selaku kalau kami sering menyatakan ini kuat besar kami UMKM itu juga menjadi mitra menjadi saya pun tanpa beliau juga beliau-beliau mestinya kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan kebijakan info-info yang lebih update untuk kita mengambil sebuah kebijakan terus yang selanjutnya Pak kami Pemda DIA juga selaku pemangku kepentingan saya mengatribusiasi tadi Mbak Rasel sudah siap untuk jadi intinya kami dari Pemda DIA yang seperti tadi saya sampaikan di dalam slide kami di dalam strategi operasional siap untuk kolaborasi kolaborasi dari semua pemangku kepentingan yang saya sebutkan di pentahelik meskipun koordinasi itu mudah di ucap tapi susah untuk dilaksanakan mungkin Pak Labaster juga menyampaikan keadaan ekosektor kalau bila cara UMKM ini sebetulnya UMKM ini kementeriannya ada di mana sih apakah ada di kementerian kooperasi kementerian menurut kami UMKM itu di semua limit tergantung nanti dari sisi teknisnya tapi kalau kami tidak melihat ini UMKM-nya pariwisata UMKM-nya perikanan tapi mestinya sana juga punya fungsi masing-masing dari intinya saya di dalam pertemuan hari ini saya berharap dari semua pihak memiliki kepentingan dari Pak Labaster yang selaku dari pemerintah government mungkin sama-sama Pak cuma posisi Bapak di pemerintah pusat kami ada di daerah provinsi mungkin Pak Akil tadi dari Pak Dewa dari kabupaten mungkin Pak mungkin terus dari Pak Dewi juga tapi dari Pak Rasel ini mestinya juga yang lebih paham terhadap teknis komunitas yang ada di lapangan tadi tanpa ada Pak Rasel yang Rasel-Rasel lainnya mungkin kami juga tidak bisa mengambil sebuah kebijakan yang lebih pas untuk nanti bisa diterapkan untuk RKPD Pak kami berusaha apa yang ada di RKPD nanti juga sejalan jadi selama ini RKPD yang ada di kami memang kita bicara di dalam kebijakan itu ada kebijakan strategis ada kebijakan secara teknis dan kebijakan teknokratis kan Pak tapi di lain itu juga tadi Bapak kan juga ada kebijakan secara politik tapi mestinya ini juga kita harapannya politik juga kalau bisa sejalan kita punya RPJWMN kita punya RPJMD mestinya punya Renstra nanti punya RKPD yang ini mestinya kita harus sejalan dan kami juga sudah ada kontrak kinerja Pak bukan kerja tapi sekali lagi harapan kami semuanya kita saya sering menyampaikan kita bukan kerja tapi kita harus mengeluarkan sebuah kinerja jadi yang efektif efisien ekonomi dan bagi semua masyarakat yang tentunya ini dengan adanya COVID seperti ini kita akan punya tatanan yang baru dan kita sama-sama harus siap menghadapi mungkin ini Mas Ari Bapak-Ibu mohon maaf kalau di dalam menyampaikan kami juga berkenan dari hati Bapak-Ibu tapi intinya mari bersama-sama kami siap mendukung dari Gensa dan kita juga kemampuan mungkin Pak Alabaster juga sudah tahu kemampuan dari keuangan dari pemerintah ini juga terbatas mestinya kalau kita lihat dari keuangan pemerintah itu kalau kita lihat dari sumbangan terhadap pembangunan itu hanya mungkin 10%-nya Pak kalau dari BI yang lainnya itu mestinya kan dari masyarakat nah inilah sebetulnya bukan semuanya begitu bergabung ke kita nanti uang bentar mestinya nanti tadi ada CSR ada dari macam-macam dan ini ayo kita bersatu untuk majukan Indonesia yang NKRI terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Siwi terakhir scoursing statement dari Ibu Dewi Bunda Dewi silahkan terima kasih selamat sore Bapak Ibu semuanya saya mungkin hanya simple saja karena terus orang kita yang dari pemerintah yang dari pelat merah ini saya pikir kita sama semua karena semuanya kita mengikuti guidance dari pusat tapi yang jelas karena besok itu adalah era baru era yang tidak sama dengan yang kemarin jadi saya sangat berharap Bapak Ibu teman-temanku dari UMKM dan yang dikomandui oleh Mbak Ria ya ini mungkin bisa menyesuaikan diri dengan tetap dengan semangat seperti yang tadi Ibu Siwi sampaikan jadi tetap dengan semangat dengan inovasi kreativitas tapi menyesuaikan diri karena zaman ini sudah tidak sama dengan yang kemarin jadi mungkin kita nanti ada physical distancing mungkin ada pemerintah juga membuat macam-macam regulasi yang menyesuaikan dengan agar kita tidak tertular dengan pandemi ini jadi saya berharap kesiapan dari teman-teman UMKM untuk menghadapi era baru ini jadi tetap dengan semangat dan kreativitas yang tadi disampaikan Busiwi kemudian saya juga sangat berharap ada tria-tria yang lain di provinsi yang lain yang nanti akan bergabung dengan kita semua di sini karena dengan gotong royong saya pikir itu akan lebih mudah karena kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu jadi tidak bisa kita hidup sendiri UMKM di Buleleng itu tidak bisa hidup sendiri jadi pasti kita membutuhkan juga UMKM yang lain kita juga membutuhkan teman-teman yang bisa membawa produk-produk ini nanti dijual ke pasar internasional karena ada Pak Ardian terima kasih Pak Ardian mudah-mudahan Pak Joli dan Pak Ardian bisa membantu kami para UMKM di sini untuk bisa menjual produknya hingga itu menghasilkan manfaat buat UMKM kita saya pikir itu terima kasih Ibu Dewi terakhir dari Ibu Rahel silakan Ibu closing statement-nya Ibu Rahel oke sudah terima kasih atas semangat hari ini tanpa Bapak Ibu hadir di sini pejanganya mungkin tidak bisa menguatkan saya untuk tetap go up go ahead positive thinking dan semuanya mungkin hanya saya dari saya pesannya ayo sama-sama yang punya produk jangan meninggalkan produknya itu yang saya pesankan saat ini karena mereka sudah mau ancang-ancang ganti profesi yang sebenarnya sama saja saya juga membantu tim-tim yang lagi baru memulai dengan dunia yang dia pikir lagi bagus ternyata tidak kita harus seperti pesan saya beberapa waktu dengan beberapa asosi itu adalah membranding sama seperti juga usaha hidup kita sama seperti saya berusaha untuk kemitraan MBS itu 10 tahun 2 tahun 3 tahun intens dengan pemerintah berarti selama 3 tahun ini kami tidak merubahnya nah itu saya berharap UKM tetap memanfaatkan peluang-peluang kelas webinar seriesnya saya berikutnya itu kan kemudahan-kemudahan biaya dan cara update dan cara apanya sudah dipandu dengan jelas dan benar kemarin tentang likelitas surat-surat dan produksinya kita akan berjuang bersama dengan Pak Janisinaga Pak Adrian dan nanti kawan-kawan KBRI semuanya juga tidak lepas dari semua ini nanti networking kita samakan mana yang perlu apa yang diperlukan walaupun sebungkus dua bungkus itu akan menjadi suatu kesempatan baru dan buat pemerintah ya look at me kami tetap konsisten Pak Pak Dewa Siwi Bunda Dewi Pak Baster saya tetap konsisten untuk tetap menjalankan tugas ini sampai di end jadi saya tetap harus tidak boleh patah semangat tadi makasih Bunda Seli dan saya akhir kata terima kasih semuanya tidak terungkap dengan suatu kalimat tapi yang partisipasi dan semua senior-senior juga yang hadir di sini terima kasih Bunda dan Bunda Desa Pak Baster dari Jawa Timur beliau sangat support kami dari webinar ketiga kemarin jadi saya tetap menjadi positif juga Jawa Timur akan menjadi lebih unggul juga bersama kita kita terima kasih Mas Hari terima kasih Bu Rahel Alhamdulillah kawan-kawan tidak terasa pertemuan kita yang sangat intens ini berlangsung hampir tiga jam lebih tapi membawa manfaat bagi kita semua sehingga apa-apa yang kita berikan dari beberapa pemateri yang sudah masuk tadi bisa membuat kita menambah wawasan dan meningkatkan semangat kita saya garisbawahi dari beberapa pemateri tadi marilah kita mulai saat ini juga sampai dengan kapanpun karena COVID ini juga tidak tahu kapan kita akan bisa mengetahui selesainya maka kita apaikan itu semua kita mulai jalan yang baru dengan strategis praktis progresif dan aktif serta bahagia sehingga kreativitas inovasi dan motivasi kawan-kawan semua bisa saling menyemangati kita dalam usaha-usaha apapun itu mikro maupun besar dan kecil sehingga kita menjadi Indonesia yang lebih bermaterbat dari saya jangan lupa kawan-kawan UMKM juga gunakan komunal branding seperti yang sering saya contohkan jadi disini ada logo-logo komunal branding kaji dan lain-lain sehingga itu akan meningkatkan usaha pemasaran Anda terima kasih Bapak Alabastar Bapak Dewa Ibu Dewi dan Bu Rahkel dan Bu Siwi atas waktu yang diberikan pada webinar kali ini semoga kita semua diberikan kesehatan laya dan batin sehingga tetap dapat bermanfaat untuk bangsa negara dari saya moderator dan pos acara ini menyampaikan mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam hal penyiapan kegiatan ini wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Siwi Pak Dewa Bu Dewi ketemu lagi ya ketemu lagi ya ya sampai jumpa ya Bu Dewi ya ya Pak Dewa sampai jumpa kita ya Bu Siwi ya terima kasih udah nengok Ibu sampai jumpa sampai jumpa kita ke sini kita keleleng dong ke Pak Made kapan ke Pak Dewa ayo bener Bu bener ayo aku pengen sate ikannya kalau belum rapitas gak boleh kalau gak enggak boleh pergi dulu itu riduku tertahan kayaknya meluk nih gambar salam sehat ya semuanya ya salam sehat semua peserta I love you semua yuk kita maju bareng-bareng ayo terima kasih foto 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 dulu Mas Ari sudah didokumentasi sudah sudah ayo nanti sampaikan peserta kita akan ada pembicaraan dari Direktur BRI Pusat mohon nanti untuk dalam sisi pembiayaan webinar selanjutnya kelima adalah itu dan akan didukung dengan teknis SMI besok di BBMR 5 Pak Ari nunggu saya 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 kayak tak mengerti diri jangan lupa minum beras kencur tadi udah banyak luar biasa kiriman dari Tenggale dari Madu dari Kalimantan aduh Pak Pak Baster tinggal sebut aja dah dari Surabaya eh mana Surabaya ini apa kabar Surabaya aman aman ayo pada gak mau rela pergi Pak Dewa masih masih kembang enggak Pak Eni Murelin Pak Meria Barat Nasari Bu Eni Bu Eni Bu Eni Wijayati datang ya terima kasih ya terima kasih jangan nanti-nanti produk mbak Ulfah ayo semua ya Pak Murti dia gak nampak lagi dia ngawasin Kalista Mbak Kalista ya Mbak Rizky semuanya oke enggak silang mau lift lift ya saya mau terakhir terima kasih Bu Eni makasih Bu Maria makasih Pak Ari Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Eni terima kasih Makasih Bu Ratna makasih Pak Ari makasih semuanya terima kasih eh kangen di Wul Bu Rahel Rahel Makasih Pak Ari pulang jam berapa dari kantor udah Mas Ari kita berdua terakhir Mas mohon maaf ya ini Bunda Ira gak bisa hadir karena ternyata sakit ya remas jadi ya ya konsen gitu lagi tiba-tiba tadi pas mau acara jam 3 mohon maaf ya Mas Ari ya iya gak apa-apa siapa lagi pamit ayu monggo gak apa-apa ganju ini masih ada bu Kalista ganju terus ini terakhir aja ya jadi pekalannya sebenarnya untuk di jalan selesai Pak Sugeng siapa Pak Sugeng siapa Pak Sugeng salam kenal aja nyerah siap siap kata Mas Ari kalau gak ada yang nulis gak di ini gak di pertanyakan yang ada curhat bu ini cuma masih habisin 10 menit ya 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 sih mungkin gimana enak yang dari New Zealand itu tanya-tanya tentang produk-produk yang ada di Indonesia yang mau bisa di ekspor ke sana mungkin Bu Rafael bisa menjalani atau nanti saya kirim WA-nya ke ibu banyak sekali ada nomor WA-nya Bu semoga Pak semoga saya bisa Bu Ratna Bu Ratna masih ada Bu Relin mana kok Bu Erna nggak nih yang nongol Bu Relin Halo Alhamdulillah Bu ya Alhamdulillah di langsung sudah susah-susah itu iya iya mau tanya sebenarnya belum kemana Bu oh gitu tanya aja untuk produk apa craft sama fashion itu untuk persyaratannya yang di ekspor itu harus memenuhi punya izin apa aja gitu kurang ya aja sih keterangan industri nanti ke industrian saja setempat sesuai KTP itu tinggal ada keterangan kegiatan memang harus ada izin Bu ada IUMK minimal atau kalau emang ibu udah punya PT atau CP itu lebih baik terus kalau ada merek ada desain ada model namanya kayak lurik gini gitu mereka sudah mau patentkan kegiatan